Jangan pedulikan dia, kakak laki-lakiku memang seperti itu. Jika dia sopan padamu, dia tidak akan memperlakukanmu sebagai teman. Qin Fei yang tersenyum. Yun Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Memang ada tingkatan untuk artefak dewa yang menentang surga. Ada yang tingkat dasar, menengah, tingkat lanjut, tingkat puncak, tingkat legendaris, dan tingkat tertinggi. Ada enam tingkatan lagi. Orang gila itu terkejut. Dalam perbedaannya terletak pada tingkat kultivasinya. Artefak ilahi tingkat dasar yang menentang surga sesuai dengan penguasa setengah langkah. Artefak dewa penentang surga tingkat menengah setara dengan dominator pemula. Artefak dewa penentang surga tingkat lanjut setara dengan dominator pemula. Artefak ilahi yang menentang surga puncak sesuai dengan penguasa yang hebat. Artefak dewa yang menentang surga dengan peringkat legendaris dan paragon sesuai dengan alam paragon dan alam berdaulat paragon. Adapun artefak dewa dominator, meskipun mereka memiliki kata dominator, mereka telah melampaui dominator. Di seluruh alam awan langit, mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Yun Xiang tersenyum. Orang gila itu mendengar ini dan mengirimkan suaranya kepada Qin Fei Yang. Kalau begitu, bukankah busur dewa matahari terbenam dan artefak dewa yang menentang surga lainnya telah berevolusi menjadi artefak dewa yang menentang surga tingkat tinggi. Dalam, Qin Fei Yang menganggup dan melirik Yun Xiang dari sudut matanya. Dia mengirim transmisi suara kematman, Menurutmu, apakah orang ini mengatakan hal-hal ini berdasarkan kabar angin atau memang benar? Apa maksudmu? Orang gila itu curiga. Jika itu hanya kabar angin, maka itu bukan apa-apa. Tetapi jika apa yang dikatakannya benar, maka identitasnya tidak sederhana. Lagi pula, informasi ini pada dasarnya rahasia. Tanpa identitas dan status tertentu, mustahil untuk menghubunginya. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Masuk akal. Orang gila itu menjawab dengan nada berbisik, tapi kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya dia tidak sedang mendekati kita dengan sengaja. Itulah sebabnya aku tidak bisa melihatnya. Untuk berjaga-jaga, lebih baik mengambil tindakan pencegahan di masa mendatang. Qin Fei Yang memperingatkan. Kita akan berpisah dengan mereka nanti. Apa yang perlu ditakutkan? Orang gila itu memiliki sikap yang sama sekali tidak peduli. Namun, memang demikianlah kenyataannya. Selama mereka berpisah, Yun Zi Yang tidak akan memiliki kesempatan meskipun dia punya tujuan. Mata Qin Fei Yang berbinar saat dia menatap Yun Zi Yang dan berkata, Saudara Yun, saya punya pertanyaan lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Yun Zi Yang menunjuk Qin Fei Yang dan menatap si gila. Saudara si gila, apakah kamu melihatnya? Ini adalah sikap meminta nasihat. Orang gila itu mengabaikannya. Yun Zi Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Katakan padaku. Qin Fei Yang bertanya, Jika artefak ilahi penentang surga perlu dipenuhi dengan kekuatan hukum, lalu bagaimana dengan seni ilahi penentang surga? Oh, ini. Yun Zi Yang merenung sejenak dan berkata, Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Sepertinya itu adalah penggabungan kekuatan hukum. Fusi. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Senjata ilahi dianugerahkan, sementara seni ilahi dipadukan. Ada perbedaan kualitatif antara keduanya. Dengan kata lain, seni ilahi yang menentang surga adalah menggabungkan kekuatan hukum ke dalam gerakan seni ilahi. Dalam hal ini, tidak ada batasan kultivasi. Selama Anda benar-benar memahami semacam kekuatan hukum, itu akan baik-baik saja. Namun, tidak sesederhana itu. Ini membutuhkan kemampuan pemahaman yang luar biasa, dan tentu saja, ini juga akan memakan waktu lama. Tetapi ada kemungkinan lain. Jika Anda beruntung dan secara tidak sengaja memasuki kondisi pencerahan, maka Anda akan segera dapat menguasainya. Selain itu, seni ilahi penentang surga juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, sama seperti artefak ilahi penentang surga. Kata Yun Zi Yang. Benarkah begitu? Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti, dan cahaya kristal yang tak terlihat melintas di matanya. Meskipun Yun Zi Yang berulang kali mengatakan bahwa itu hanya kabar angin, ketika dia mengatakannya, nadanya sangat percaya diri. Ini berarti sebagian besar perkataan Yun Zi Yang adalah benar. Dengan cara ini, identitas Yun Zi Yang tentu saja tidak sederhana. Baiklah kalau begitu. Mari kita berpisah di sini. Sigila memandang Yun Zi Yang dan wanita itu lalu berkata, Hmm, Yun Zi Yang dan wanita itu tercengang. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Sigila menatap keduanya dengan bingung. Saudara gila, kita sudah melalui suka dan duka bersama. Apakah kau akan meninggalkan kami begitu saja? Yun Zi Yang menatap Sigila dengan ekspresi getir. Mulut Sigila berkedut, dan dia bertanya, lalu apa maksudmu dengan ini? Jangan bicara apa-apa lagi, paling tidak kita harus membantu wanita ini memecahkan masalahnya. Yun Zi Yang menunjuk wanita di sampingnya. Aku baik-baik saja. Aku sudah merepotkanmu, dan aku minta maaf merepotkanmu lagi. Paling-paling, aku akan meninggalkan kota Tian Feng dan pergi ke kota lain untuk mencari nafkah. Wanita itu cepat-cepat melambaikan tangannya dan tersenyum. Meskipun penguasa kota Tian Feng tinggal di pelosok, sebagai ahli alam berdaulat setengah langkah, dia pasti punya teman di kota lain. Jika dia tahu, apakah dia akan membiarkanmu pergi? Kata Yun Zi Yang. Ini. Wanita itu ragu-ragu. Yun Zi Yang tersenyum, jadi masalah ini harus diselesaikan dari akarnya. Si gila berkata, kalau begitu, kita hanya bisa membunuh penguasa kota Tian Feng. Itu benar. Yun Zi Yang mengangguk. Kita tidak bisa melakukan hal itu. Si gila buru-buru menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan belum mencobanya, bagaimana kamu tahu kamu tidak bisa melakukannya? Yun Zi Yang terdiam. Apakah ada kebutuhan untuk mencoba? Penguasa kota Tian Feng adalah penguasa setengah langkah. Bahkan orang sepertimu yang memiliki artefak ilahi yang menentang surga tidak memiliki keyakinan untuk membunuhnya, apalagi kami. Si gila melengkungkan bibirnya dan tiba-tiba bertanya, artefak ilahi penentang surgamu itu kelas berapa? Nilai rendah, nilai paling biasa. Kata Yun Zi Yang. Lalu, disitulah masalahnya. Jika Anda di kelas menengah atau kelas atas, kita bisa mencobanya. Kata orang gila. Tetapi, Yun Zi Yang mengerutkan kening. Berhenti. Si gila mengangkat tangannya untuk menghentikannya, nasib berakhir di sini, kita akan bertemu lagi. Kemudian, dia menarikin Fei Yang dan pergi seperti sambaran petir. Ini. Yun Zi Yang tertegun dan tidak dapat sadar kembali untuk waktu yang lama. Wanita itu tersenyum, kakak Yun, tidak apa-apa. Aku sendirian, aku bisa pergi kemana saja. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untukku. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Aku seorang pria, bagaimana mungkin aku meninggalkan wanita sepertimu? Yun Zi Yang menggelengkan kepalanya. Ini. Wanita itu ragu sejenak lalu membungkuh, kalau begitu aku akan berterima kasih pada kakak Yun. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Karena kita sudah bertemu, itu artinya kita ditakdirkan. Ini bukan tentang saling membantu, ini tentang saling menjaga. Yun Zi Yang tersenyum tipis. Ia kemudian melihat ke arah hilangnya Qin Fei Yang dan pria lainnya. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar salah menilai mereka kali ini. Awalnya aku mengira mereka adalah dua orang yang baik, tetapi aku tidak menyangka. Mereka tidak salah. Bagaimanapun, mereka harus menghadapi gubernur kota Skywine, jadi itu bisa dimengerti. Belum lagi kita hanya bertemu secara kebetulan, dan tidak ada hubungan apapun di antara kita. Mereka sudah sangat murah hati untuk membantuku sekali di pavilion kegembiraan surgawi. Wanita itu tersenyum. Yun Zi Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang setelah kamu mengatakan itu, aku jadi terlihat berpikiran sempit. Aku tidak bermaksud begitu. Kakak Yun, tolong jangan salah paham. Wanita itu buru-buru melambaikan tangannya. Saya hanya bercanda. Yun Zi Yang menyeringai dan merenung sejenak sebelum berkata, aku cukup mengenal kota Lautan Awan. Bagaimana kalau aku mengajakmu ke sana? Kota Lautan Awan. Wanita itu langsung terkejut, itu salah satu kota terbesar di benua timur. Kudengar gubernur kota Lautan Awan bahkan merupakan sosok yang mengerikan di alam berdaulat yang sempurna. Seberapapun kuatnya gubernur kota, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami di sana untuk mencari nafkah. Yun Zi Yang tersenyum. Itu masuk akal. Wanita itu menganggup dan berpikir sejenak sebelum berkata, baiklah, aku akan merepotkan kakak Yun di masa depan. Tidak apa-apa. Yun Zi Yang melambaikan tangannya dan mengaktifkan altar teleportasi untuk pergi. Pada saat yang sama. Di sisi lain, Si Gila dan Kin Fe yang berdiri di puncak gunung dan menatap ke arah kota Skywain. Kin Fe Yang mengerutkan kening, kakak senior Gila, bukankah agak tidak pantas bagi kita untuk melakukan ini? Apa yang tidak pantas? Kami tidak mengenal mereka. Selain itu, Yun Zi Yang benar-benar membuatku merasa tidak nyaman. Rasanya seperti sedang menjadi sasaran ular berbisa saat saya berdiri di sampingnya. Orang Gila itu menggelengkan kepalanya. Kamu juga merasakan hal yang sama. Kin Fe Yang terkejut. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Orang Gila itu tertegun. Ya. Saya merasakan aura berbahaya darinya ketika kami berada di Heavenly Delight Pavilion. Kin Fe Yang mengangguk. Orang Gila itu berkata, kalau begitu itu pasti benar. Kita harus menjauhinya. Apa berikutnya? Kin Fe Yang bertanya. Berikutnya. Orang Gila itu tertawa dan berkata, siapakah kita? Mereka berdua gila. Kalau mereka bilang, mereka harus melakukannya. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak gila. Kin Fe Yang cepat melambaikan tangannya. Apa bedanya kamu dengan orang Gila sepertiku? Orang Gila memutar matanya. Kin Fe Yang tersenyum. Ayo, kita bunuh saja keluarga Su dan rampok perbendaharaan mereka. Si Gila melambaikan tangannya dan berteriak penuh semangat. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tampaknya nasib keluarga Su sudah ditentukan. Momo-momong, apakah kamu tahu di mana keluarga Su? Orang Gila bertanya. Aku tahu, itu ada dalam ingatan Luo Tian Shan. Kin Fe Yang mengangguk. Kalau begitu, mari kita bunuh mereka sampai ke sana. Orang Gila itu terkekeh. Keluarga Su. Rumah mewah ini terletak di tengah bagian timur kota Skywain. Di dalam rumah besar itu, tampak istana yang megah dan besar. Bisa dikatakan demikian. Baik skalanya maupun kemewahan keluarga Su, tidak kalah dengan istana kekaisaran. Di suatu aula. Bajingan, Bajingan. Aku benar-benar menyesal telah melahirkanmu. Jika aku tahu kau tidak berguna, aku akan mencekikmu sampai mati. Patriar keluarga Su duduk di singgah sana di atas dan meraum dengan marah. Di bawah. Tuan Muda Su berlutut di tanah, gemetar. Ada banyak pelayan dan penjaga di luar pintu. Melihat Tuan Muda Su yang malu, mereka tidak hanya tidak memiliki simpati sedikitpun, tetapi mereka semua memiliki wajah mengejek. Bahkan para pelayannya pun bersikap demikian, bisa dilihat bahwa Tuan Muda Su ini tidak diterima di keluarga Su. Patriar keluarga Su berkata dengan muram, katakan yang sebenarnya padaku, apakah kau benar-benar hanya pergi untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka? Ya. Tuan Muda Su mengangguk. Bahkan jika itu untuk mengucapkan terima kasih, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Pada saat ini, seorang wanita anggun dan mewah masuk dan menatap Tuan Muda Su dengan tatapan penuh dingin. Nyonya, mengapa Anda ada di sini? Patriar keluarga Su menyambutnya. Salam, bibi. Tuan Muda Su membungkuk hormat. Jangan panggil aku bibi, lihatlah dirimu sendiri, apakah kamu layak menjadi anakku? Wajah wanita itu penuh penghinaan. Mendengar kata-kata sarkastis dan menghina seperti itu, Tuan Muda Su tak kuasa menahan diri untuk menarik kembali tangannya ke dalam lengan baju dan mengepal rat. 3022. Ada apa? Melihatmu, kamu nampaknya sangat tidak puas padaku. Wanita itu menatap Tuan Muda Su dengan dingin. Saya tidak berani. Tuan Muda Su segera menundukkan kepalanya. Hal yang tidak berguna. Wanita itu mendengus dingin dan menatap kepala keluarga Su, suamiku. Meskipun pihak lain tidak datang kepada kita untuk mendapatkan batu jiwa kali ini, tentu saja, mereka tidak berani datang kepada kita untuk mendapatkannya, tetapi masalah ini telah berdampak serius pada reputasi keluarga Su kita. Mendengar ini, mata Tuan Muda Su langsung tenggelam. Berdasarkan pemahamannya terhadap wanita ini, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk mempersulitnya. Dan kali ini, dia bahkan mungkin membunuhnya. Nyonya, apa maksud Anda? Kepala keluarga Su memandang wanita itu dengan curiga. Usir dia dari keluarga Su. Hanya dengan memutuskan hubungan dengannya, istana penguasa kota tidak akan membuat keadaan menjadi sulit bagi kita di masa mendatang. Kata wanita itu. Apa? Mata Tuan Muda Su bergetar. Wanita ini terlalu kejam. Dia cepat-cepat menatap kepala keluarga Su. Mendengar ini, kepala keluarga Su juga menatap Tuan Muda Su dengan sedikit keraguan di matanya. Tuan Muda Su berteriak, Ayah, aku bukan anak angkat, aku anak kandungmu. Diam. Wanita itu tiba-tiba berteriak dengan dingin, Jika kamu benar-benar anggota keluarga Su, kamu tidak akan menimbulkan banyak masalah bagi kami, dan aku bahkan berpikir. Berbicara tentang hal itu, mata wanita itu dipenuhi dengan rasa dingin. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kepala keluarga Su bertanya. Suamiku, aku pikir dia mungkin sengaja pergi ke gedung Tianyu untuk mencari kedua orang itu. Kata wanita itu. Dengan sengaja. Kepala keluarga Su terkejut. Ya. Dia sengaja pergi mencari kedua orang itu agar semua orang mengira bahwa keluarga Su kita ada hubungannya dengan mereka. Dengan cara ini, keluarga Su kita akan menanggung kejahatan sebagai kaki tangan, dan istana Tuan Kota tentu saja tidak akan membiarkan kita pergi. Kata wanita itu. Tidak, aku benar-benar tidak. Saya hanya pergi untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ayah. Jika aku berbohong sedikit saja, biarlah langit menghukumku lima kali dan aku akan mati dengan kematian yang mengerikan. Tuan muda Su buru-buru menatap kepala keluarga Su dan berteriak. Dia sama sekali tidak memikirkan hal ini. Dia pergi ke gedung Tianyu untuk mencarikan Fe yang dan orang gila murni karena rasa terima kasih. Meski bakatnya tidak bagus dan ia dianggap sia-sia di mata orang lain, ia tetap tahu bagaimana membalas kebaikan. Jika Anda bahkan tidak tahu konsep dasar rasa syukur, apakah Anda masih layak menjadi manusia? Namun, keluarga Su sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya. Tatapan mereka sangat suram. Dia sudah sangat licik di usianya yang masih muda. Apa yang akan terjadi saat dia dewasa? Suamiku, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja kali ini. Kita harus mengusirnya dari keluarga Su. Lagi pula, kau tahu kepribadian Tuan Kota. Dia mencurigakan dan kejam. Meskipun Anda ada di sana pada saat itu dan menjelaskan pendirian Anda dengan jelas, dia mungkin tidak mempercayai Anda. Sekalipun dia mempercayainya, dalam hatinya, dia pasti akan menjauh dari keluarga Su. Ini sangat merugikan bagi perkembangan masa depan keluarga Su kita. Wanita itu berkata dengan khawatir. Wajah patriar keluarga Su sedikit tenggelam. Dia menganggup dan berkata, kata-kata nyonya masuk akal. Ayah. Tuan muda Su menatap ayahnya dengan tak percaya. Meskipun patriar keluarga Su biasanya memukul, memarahi, dan mempermalukannya, di dalam hatinya, tetap tidak ada kebencian. Karena orang ini adalah ayahnya. Ia selalu yakin bahwa ayahnya telah memukul dan memarahinya karena ia mengharapkan yang lebih baik darinya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya benar-benar akan meninggalkannya kali ini. Diam. Patriar keluarga Su berteriak dengan marah. Saya tidak melakukan apapun. Mengapa? Mengapa? Tuan muda Su meraung. Pada saat itu, dia meledak. Penghinaan dan kemarahan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun tidak dapat lagi ditahan. Ini juga merupakan kali pertama dalam hidupnya dia membentak kepala keluarga Su. Dia tidak ingin diam lagi. Dia telah terdiam terlalu lama. Dia hampir lupa bahwa sebenarnya dia juga punya harga diri. Namun, upaya pertamanya untuk membela apa yang benar justru dibalas dengan pukulan yang tak kenal ampun. Patriar keluarga Su segera menamparkan wajahnya dengan keras. Seluruh tubuhnya langsung terpental. Wajahnya langsung membengkak dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kamu benar-benar berani membentakku. Aku rasa kau pemberontak alami. Lihat saja apakah aku tidak akan menghajarmu sampai mati, dasar binatang jahat. Patriar keluarga Su melangkah maju dan meninju serta menendang tanpa ampun. Tuan muda Su meringkuk di tanah, memegangi kepalanya. Sambil meratap, dia berteriak, bunuh aku, bunuh aku. Bagaimanapun, sejak ibuku meninggal, aku tidak ingin hidup lagi. Biarkan aku bersatu kembali dengan ibuku. Oke. Aku akan memenuhi keinginanmu. Patriar keluarga Su sangat marah dan serangannya menjadi semakin berat. Retakan. Tulang-tulang di tubuh Tuan muda Su mulai patah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Wanita itu melihat dari samping dengan gembira. Setelah beberapa saat, dia melangkah maju dan menarik Patriar keluarga Su, sambil berkata, suamiku, jangan pukul dia. Jika kamu benar-benar memukulnya sampai mati, kamu akan menanggung reputasi sebagai seorang pembunuh. Patriar keluarga Su berkata dengan marah, wajar jika seorang ayah memukul putranya. Siapa yang punya kualifikasi untuk membicarakannya? Ya, ya, ya. Tapi kita tidak bisa menutup mulut orang lain, kan? Bagaimana kalau begini, kamu beri perintah untuk mengeluarkannya dari keluarga Su, lalu lumpuhkan kultifasinya, ikat dia, lalu kirim dia langsung ke istana penguasa kota. Dengan cara ini, Tuan Kota akan dapat melihat ketulusan keluarga Su kita. Pada saat itu, mungkin dia tidak hanya tidak akan melanjutkan masalah ini, tetapi dia akan bersikap lebih ramah kepada keluarga Su daripada sebelumnya. Wanita itu tertawa. Lumpuhkan kultifasinya dan kirim dia ke istana Tuan Kota. Mata Tuan Muda Su bergetar. Apakah masih ada jalan keluar? Jelas sekali dia ingin membunuhnya. Kamu sangat kejam. Ia berusaha keras untuk bangun. Seperti binatang buas yang marah, ia menatap wanita itu dan meraung. Berani sekali kau memarahiku. Wajah wanita itu tiba-tiba berubah dingin dan dia menendang perut bagian bawah Tuan Muda Su. Tuan Muda Su segera terbang keluar dari aula seperti meteorit dan menghantam taman di depan aula. Tidak ada satupun pembantu dan penjaga di luar yang datang menolongnya. Dia tergeletak di dalam lubang, tubuhnya berlumuran darah dan seluruh dirinya sangat menyedihkan. Mengapa? Mengapa kau lakukan ini padaku? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Karena kamu sangat membenciku, mengapa kamu melahirkan aku sejak awal? Dia menatap kosong ke langit, matanya penuh keputus asaan dan kemarahan. Hmm. Tiba-tiba. Di bawah penglihatannya yang nyaris kabur, dia melihat dua orang seolah muncul tanpa suara di langit. Siapa ini? Bisakah Anda membantu saya? Ia sudah tidak kuasa lagi untuk berteriak, hanya bisa berkata dalam hati. Pada saat ini, patriar keluarga Su dan wanita itu juga berjalan keluar. Menatap Tuan Muda Su saat ini, mata wanita itu penuh dengan cibiran. Meskipun Tuan Muda Su tidak disukai, dia tetaplah keturunan keluarga Su dan memiliki kekuatan garis keturunan keluarga Su. Di masa depan, entah itu harta milik keluarga Su atau hal-hal lainnya, dia kurang lebih akan memiliki bagiannya. Oleh karena itu, dia sudah lama ingin menyingkirkan Tuan Muda Su, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan yang tepat. Tentu saja. Alasan terbesarnya adalah ibu Tuan Muda Su. Suatu ketika, setelah patriar keluarga Su menikahi ibu Tuan Muda Su, dia menderita banyak sekali keluhan, sehingga dia memendam-dendam. Meski kini dia sudah meninggal, di matanya, Tuan Muda Su masih merupakan ancaman. Kali ini, dia akhirnya menemukan kesempatan, jadi tentu saja dia tidak akan berbelas kasihan. Wanita itu berkata, suamiku, yang terbaik adalah mengirimnya ke rumah Tuan Kota sekarang. Oke. Patriar keluarga Su menganggup dan menghancurkan laut Ki Tuan Muda Su dengan satu telapak tangan. Dia berteriak, sampaikan perintahku, mulai hari ini dan seterusnya, Su yang bukan lagi anggota keluarga Su. Ya. Seorang penjaga di sampingnya menjawab dengan hormat. Apa yang sedang terjadi? Di langit. Memang, dua orang muncul. Dan kedua orang ini adalah Kin Fe Yang dan orang gila. Ketika mereka melihat pemandangan di bawah, keduanya sedikit tertegun. Bukankah itu Patriar dan Tuan Muda Su dari keluarga Su? Tunggu. Bukankah masalah ini sudah selesai? Mengapa Anda mengeluarkan Tuan Muda Su dari keluarga Su? Dan lagi, ku dengar mereka berdua mengatakan ingin mengirim Tuan Muda Su ke istana Tuan Kota. Maksudnya itu apa? Di bawah. Patriar keluarga Su meraih Tuan Muda Su dan membuka altar teleportasi. Suamiku, kamu harus sopan. Meskipun Feng Er adalah murid istana iblis, keluarga Su kita masih berada di kota Tian Feng. Wanita itu mengingatkan. Jangan khawatir, aku masih tahu ini. Patriar keluarga Su mengangguk. Kalau begitu, pergilah cepat dan kembalilah cepat. Wanita itu tersenyum sedikit. Dalam. Patriar keluarga Su mengangguk dan melangkah ke altar. Betapa hidup. Tapi pada saat ini, terdengar suara tawa samar. Qin Fei Yang dan si gila perlahan turun. Hah. Patriar keluarga Su mengangkat kepalanya dan terkejut. Dia dengan cepat melompat turun dari altar teleportasi dan berteriak, kapan kalian datang? Belum lama ini. Tetapi kalian tampaknya terlalu sibuk dan tidak memperhatikan kami. Orang gila itu tersenyum mengejek. Para penjaga di sekitarnya juga segera melangkah maju dan mengepung mereka berdua. Mata mereka berkilat dingin. Wanita itu melirik ke arah Qin Fei Yang dan si gila, lalu menatap ke arah Patriar keluarga Su dan bertanya, apakah itu mereka? Dalam. Patriar keluarga Su mengangguk. Kalian punya nyali? Beraninya kalian menerobos masuk ke keluarga Su dengan begitu berani? Tidakkah kau tahu bahwa istana Tuan Kota sedang mencarimu? Wanita itu berteriak dengan ekspresi tegas. Lalu apa? Orang gila itu terkekeh. Patriar keluarga Su berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu lakukan di sini? Omong kosong. Tentu saja kami di sini untuk menagi utang. Apakah kamu sudah menyiapkan seratus miliar batu jiwa? Kata orang gila. Mencari kematian. Mata Patriar keluarga Su dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka benar-benar datang ke keluarga Su untuk meminta seratus miliar batu jiwa. Dua bersaudara. Selamatkan aku, aku tidak ingin mati, kumohon. Pada saat ini, terdengar suara lemah. Itu Tuan Muda Su. Dia mendengar suara si gila dengan jelas. Seolah-olah berpegangan pada sedotan penyelamat, dia menggunakan sisa tenaganya untuk meminta bantuan Kinfei Yang dan si gila. Orang gila itu menatap Tuan Muda Su dan menggelengkan kepalanya, cek cek cek, sungguh menyedihkan. Selamatkan aku. Tuan Muda Su terus bergumam, tetapi suaranya tidak terdengar lagi. Dia benar-benar tidak punya tenaga lagi dan sangat lemah. Kinfei Yang mengerutkan kening dan menata Patriar keluarga Su, bagaimanapun, dia adalah putramu, apakah pantas bagimu memperlakukannya seperti ini? Ini masalah keluargaku, kau tak perlu khawatir. Minggirlah sekarang juga. Patriar keluarga Su berteriak dengan marah. Tentu. Berikan kami batu jiwa dan kami akan segera pergi. Kami tidak akan menghalangimu untuk menyenangkan Tuan Kota. Orang gila itu memamerkan giginya. Bagus, 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 kalian punya nyali. Patriar keluarga Su sangat marah sehingga dia tertawa dan berteriak, lumpuhkan mereka dan bawa mereka ke istana Tuan Kota. 3023. Begitu Patriar keluarga Su selesai berbicara, sekelompok penjaga segera bergegas menuju Kinfei Yang dan orang gila itu. Benar-benar sekelompok orang yang gegabuh. Mata si gila bersinar dengan ganas, dan domain setan darah langsung terbuka, menyelimuti seluruh tempat. Langsung. Kultivasi semua orang mulai menurun. Kekuatan para penjaga itu pada awalnya tidaklah kuat, dan masing-masing dari mereka hanya berada di puncak alam surga ke-9. Kekuatan Patriar keluarga Su cukup kuat, di alam mayat hidup kecil. Tetapi, di bawah domain setan darah, kultifasinya langsung anjlok ke alam surga ke-9. Ini. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Wanita itu berteriak, pergi dan beritahu orang-orang di istana Tuan Kota. Bising. Orang gila itu melangkah maju dan langsung menendang perut bagian bawah wanita itu. Ah. Wanita itu langsung menjerit dan terlempar keluar, laut Kinya hancur di tempat. Nyonya. Patriar keluarga Suburu-buru meninggalkan Tuan Muda Su yang sekarat dan berlari menghampiri. Kamu masih berminat untuk peduli padanya. Orang gila itu tertawa dan mendarat di depan Patriar keluarga Su dan menendang. Aduh. Patriar keluarga Su juga berteriak dan terbang keluar, laut Kinya juga hancur di tempat. Melihat kejadian itu, para pengawal dan pembantu semuanya menjadi pucat pasi. Terlalu kuat. Mungkinkah dia berani membunuh orang-orang di istana Tuan Kota? Pada saat yang sama, Kinfei yang berjalan di depan Tuan Muda Su dan melihat luka-luka di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, lalu mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan melemparkannya ke mulut Tuan Muda Su. Energi kehidupan yang agung segera meledak dalam tubuh Tuan Muda Su, menyembuhkan luka-lukanya. Bagaimanapun, ini adalah pil kehidupan ilahi dengan empat kipil berbentuk naga. Setelah beberapa waktu, dia pulih. Kinfei yang bingung, apa yang terjadi? Hanya karena aku pergi ke gedung Tianyu untuk mencarimu, mereka ingin membunuhku. Tuan Muda Su berkata dengan lemah, wajahnya penuh kebencian. Saat itu, ayahmu berada di luar gedung Tianyu, bukankah dia sudah menyatakan posisinya di depan semua orang? Kinfei yang mengerutkan kening. Ya, tapi wanita ini jahat, dia harus mengambil kesempatan untuk menyingkirkanku. Jika kau tidak muncul, aku pasti sudah mati di tangan mereka. Tuan Muda Su memandang Guru Su dan istrinya dengan sedih dan marah. Pasangan itu juga dipenuhi rasa takut. Jadi begitu. Kinfei yang menganggup dan mendesah, harus kukatakan, kau adalah orang paling menyedihkan yang pernah kutemui. Aku tidak menyedihkan. Aku hanya membenci diriku sendiri karena tidak berguna, karena lemah, dan karena bodoh. Saya pikir selama saya terus bertahan, saya akan mampu menggerakkan mereka perlahan-lahan, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Toleransi saya malah jadi modal mereka untuk jadi lebih buruk lagi. Tuan Muda Su meraung. Kinfei yang menatap tajam ke arah Tuan Muda Su dan berkata sambil tersenyum, lalu, apakah Anda tahu di mana perbendaharaan keluarga Su Anda? Gudang Harta Karun. Mata Patriar keluarga Su dan istrinya bergetar. Mereka langsung menatap Tuan Muda Su dengan ancaman yang tak tersamar di mata mereka. Tuan Muda Su menatap mereka berdua dan melihat ancaman di mata mereka. Kemarahan di hatinya semakin kuat. Dia kemudian menatap Kinfei yang dan mengangguk, dimengerti. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti tidak akan menjawab Kinfei yang dengan jujur. Tapi sekarang, demi keluarga Su dan Patriar keluarga Su, dia sudah patah semangat dan tidak punya pikiran apapun lagi. Oke. Bawa aku ke sana. Jika saatnya tiba, aku berjanji akan melakukan satu hal untukmu. Kinfei yang tersenyum sedikit. Dalam. Tuan Muda Su mengangguk. Anak yang tidak berbakti, anak yang tidak berbakti. Patriar keluarga Su tiba-tiba meraung. Aku sudah dikeluarkan dari keluarga Su olehmu. Apa gunanya mengatakan ini? Karena ini adalah perpisahan, maka jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Tuan Muda Su tersenyum dingin dan menatap Kinfei yang, perbendaharaan ada di belakang gunung, aku akan membawamu ke sana. Oke. Kinfei yang mengangguk dan menatap si gila sambil tersenyum, kakak senior, bawa mereka bersama kami. Ini terlalu merepotkan, bunuh saja mereka. Orang dila itu mengerutkan kening. Mendengar ini, Kinfei yang menatap Tuan Muda Su dan bertanya, bagaimana menurutmu? Patriar keluarga Su dan istrinya tiba-tiba memandang Tuan Muda Su. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hidup dan mati mereka akan jatuh ke tangan makhluk jahat ini. Tuan Muda Su menatap keduanya dengan kebencian di matanya dan berkata, biarkan mereka tinggal dulu. Oke. Kinfei yang mengangguk. Benar-benar merepotkan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Jadi, di bawah pimpinan Tuan Muda Su, kelompok itu bergegas ke belakang gunung keluarga Su. Dan hanya patriar keluarga Su dan istrinya yang dibawa. Adapun para pengawal dan pembantu itu, Matman bahkan tidak punya niatan untuk membunuh mereka. Pergi dan beritahu istana Tuan Kota. Dengan kepergian Matman, domen iblis darah juga menghilang, dan sekelompok penjaga segera meraung. Gunung belakang keluarga Su. Tempat ini lebih besar dari gunung belakang istana Kekaisaran. Pegunungannya bergelombang, dan tumbuhannya rimbun. Namun di pegunungan itu tidak ada binatang buas. Namun di pintu masuk gunung belakang, ada penjaga yang berjaga. Ketika mereka melihat Kinfei yang dan yang lainnya, para penjaga yang menjaga pintu masuk tiba-tiba tampak terkejut. Bagaimana Patriark dan istrinya bisa sampai pada situasi seperti itu? Patriark! Para penjaga bergegas mendekat. Enyah! Orang gila itu berteriak dengan dingin, dan dengan sekali tamparan, para pengawal itu langsung tertampar dan terbanting ke tanah. Sangat kuat! Tuan muda su bergumam, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah gunung belakang dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia berbisik, Dua saudara, kalian harus berhati-hati, gunung belakang ini tidak sederhana. Tidak sederhana. Kinfei yang dan si gila tercengang. Ya, para tetua keluarga su semuanya sedang berkultivasi di gunung belakang. Budidayanya berada pada tahap abadi. Nenek moyang keluarga su adalah ahli tahap abadi di tahap kesempurnaan. Kata Tuan muda su. Tahap kesempurnaan. Orang gila itu sedikit tertegun dan wajahnya penuh dengan penghinaan. Kinfei yang juga tersenyum tipis, lalu melangkah langsung ke gunung belakang. Melihat sikap tenang keduanya, mata Tuan muda su juga memiliki sedikit keterkejutan. Cara apakah yang digunakan mereka berdua agar bisa begitu tak kenal takut? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kinfei yang menatap Tuan muda su yang sedang linglung dan bertanya. Tuan muda su kembali sadar dan buru-buru menunjuk ke depan. Masuk lebih dalam, kita akan melihat sekelompok pavilion. Kinfei yang segera menggunakan seni kata berjalan dan bergegas masuk ke dalam gunung belakang. Hanya dalam sepuluh tarikan napas, sekelompok pavilion terlihat. Pavilion-pavilion itu terletak di pegunungan, dikelilingi oleh tumbuhan hijau dan aliran sungai, bagaikan negeri dongeng. Dan di pavilion tersebut, Kinfei yang merasakan sedikitnya seratus aura tahap abadi. Di antara mereka, ada satu yang berada pada tahap kesempurnaan. Ada sepuluh aura di tahap kesempurnaan. Sisanya berada pada tahap kesuksesan besar, kesuksesan awal, dan tahap setengah langkah yang tidak dapat dihancurkan. Orang gila itu tersenyum. Jangan bilang, fondasi keluarga su tidak sederhana. Ya. Kinfei yang mengangguk. Seorang ahli tahap kesempurnaan, ahli tahap kesempurnaan penuh, dalam hal kualitas, lebih kuat dari para naga. Namun, pada akhirnya, tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan dragons. Karena naga memiliki total dua senjata ilahi berdaulat. Dua senjata ilahi berdaulat, bahkan kekuatan super seperti balai iblis dan balai darah di alam awan langit tidak berani meremehkannya. Siapa ini? Ketika Kinfei yang dan yang lainnya memasuki langit, tetua keluarga su yang sedang bermeditasi di sini segera merasakan aura mereka. Suara mendesing. Suatu sosok melesat ke langit. Dia adalah seorang pria parubaya dengan kultivasi tahap sukses besar dan tahap abadi. Hem. Ketika melihat kepala keluarga su, wanita itu, dan tuan muda su, pria parubaya itu tertegun dan mengerutkan kening. Ada apa denganmu? Ceritanya panjang, cepat beritahu leluhur tua bahwa putra tak berbakti su yang telah membawa kedua orang ini untuk merampok perbendaharaan keluarga su. Kepala keluarga su meraung. Apa? Pria parubaya itu menatap Kinfei yang dan si gila sambil mengerutkan kening. Tahap setengah langkah yang tidak dapat dihancurkan. Lelucon macam apa ini? Tahap setengah langkah abadi berani merampok perbendaharaan keluarga su. Suara mendesing. Sebelum lelaki parubaya itu sempat bicara, sosok-sosok bergegas keluar dari pavilion di bawah. Ada pria dan wanita, dan mereka semua adalah pembunuh. Karena mereka semua mendengar suara kepala keluarga su. Datang untuk merampok harta keluarga su. Mereka pasti lelah hidup. Namun, ketika mereka melihat kultifasi Kinfei yang dan orang gila, mereka tercengang seperti pria parubaya. Melihat ini, kepala keluarga su menatap seorang lelaki tua berambut putih dan berteriak, leluhur tua, jangan meremehkan mereka. Mereka sangat kuat dan bahkan berani membunuh orang-orang dari istana tuan kota. Pria tua berambut putih ini adalah leluhur tua keluarga su. Apa? Mereka berani membunuh orang-orang dari istana tuan kota. Kelompok tetua menatap keduanya dengan kaget. Mata lelaki tua berambut putih itu juga penuh dengan keterkejutan. Namun, Kinfei yang tidak mempedulikannya. Ia menatap tuan muda su dan bertanya, di mana perbendaharaan itu. Tuan muda su menelan ludahnya dan berkata, itu di bawah pavilion leluhur tua. Aku akan mengantarmu ke sana. Meskipun Kinfei yang dan si gila tampak begitu tenang, dia masih cukup takut menghadapi begitu banyak tetua. Kinfei yang menoleh ke arah si gila dan tersenyum, Kalau begitu, kakak senior, aku serahkan tempat ini padamu. Tidak masalah. Orang gila itu melambaikan tangannya. Ayo pergi. Kinfei yang memandang tuan muda su dan tersenyum. Tuan muda su menganggup dan terbang turun dengan ketakutan. Kinfei yang juga meninggalkan kepala keluarga su dan wanita itu dan mengikutinya dari belakang. Adapun para tetua itu, mereka diperlakukan seperti udara sepenuhnya. Bocah, beraninya kamu. Melihat ini, seorang tetua tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju Kinfei yang dan tuan muda su. Tuan muda su tiba-tiba panik. Jangan gugup, dengan adanya kakak seniorku di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu. Kinfei yang tersenyum dan menghiburnya. Benarkah begitu? Tuan muda su sedikit curiga. G.E.G. Pada saat yang sama, matman memamerkan giginya dan tersenyum. Domain setan darah terbuka lagi dan menyelimuti kelompok tetua. Kepala keluarga su tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berteriak, jangan biarkan penghalang ini menyelimutimu. Hah. Kelompok tetua tercengang dan menatap domain setan darah dengan curiga. Penghalang ini secara paksa dapat merampas lima alam kultifasi kecil. Kepala keluarga su meraung. Apa? Cabut hak kultifasi lima alam kecil. Kelompok tetua tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Bahkan leluhur tua keluarga su pun sama. Akan tetapi, sudah terlambat untuk menyadari hal ini. Domain setan darah langsung runtuh dan seluruh kultifasi mereka mulai anjok. Pada saat yang sama, orang gila itu melangkah maju, dan bagaikan hantu, dia tiba di belakang tetua yang sedang menyerang Kinfei Yang dan Kinfei Yang. Dengan satu serangan telapak tangan, lautan ki tetua itu hancur di tempat dengan suara retakan. Kekuatan ini. Sang tetua terkejut dan segera menilai kekuatan tubuh si gila dan segera mengingatkan, hati-hati, tubuh dan kekuatannya berbeda dengan orang biasa. Leluhur tua keluarga su meraung, meski begitu, lalu kenapa? Bunuh dia. Ledakan. Sekelompok tetua tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakutkan dan dengan gila menyerbu ke arah orang gila. Adapun leluhur tua keluarga su, dengan amarah yang mengerikan, dia bergegas menunjuk Kinfei Yang dan Tuan Mudasu. Mata tuanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. 3024. Tidak bagus. Melihat leluhur tua keluarga su datang, Tuan Mudasu menjadi gugup lagi. Karena dalam keluarga su, leluhur tua keluarga su merupakan sosok yang bagai dewa, semua orang takut padanya. Bukan apa-apa, hanya sekadar menunjukkan jalan. Kinfei Yang tidak berdaya. Ini terlalu pengecut. Seperti ini saja dia masih ingin memasuki Istana Iblis. Teruslah bermimpi. Meskipun dia belum pernah ke Istana Iblis, dia dapat membayangkan bahwa itu pasti tempat yang sangat kejam. Di tempat seperti ini, tanpa sarana dan keberanian, mustahil untuk bertahan hidup. Mendengar ini, Tuan Mudasu terus terbang ke bawah karena ketakutan. Ini adalah ketakutan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, jadi apapun yang dikatakan Kinfei Yang, dia tidak bisa menahan rasa panik. Orang Tua, Apakah kau pikir aku tidak ada? Orang gila itu melirik leluhur tua keluarga Su dan melangkah maju. Auranya bergemuruh ke segala arah, dan sekelompok tetua yang menyerbu ke arahnya langsung terlonjak. Karena kultivasi orang-orang ini telah jatuh ke alam sembilan surga. Dengan kultivasi alam sembilan surga, bagaimana mereka bisa menahan auranya? Memadamkan. Mengikuti dengan saksama. Orang gila itu melangkah mendekati leluhur tua keluarga Su. Leluhur tua keluarga Su masih memiliki kultivasi alam abadi setengah langkah. Bagaimanapun, dia berada di alam abadi kesempurnaan agung. Kecepatannya tidak kalah dengan Matman. Karena dia juga memiliki seni ilahi tambahan tingkat tertinggi. Dia juga berpikir bahwa orang gila tidak akan bisa mengejarnya, lagi pula, kultivasi dan seni beladiri mereka sama. Tetapi, dia meremehkan kemampuan Matman. Ledakan. Teknik setan darah diaktifkan. Kultivasi Matman langsung melambung ke alam keabadian awal. Ya, dia tidak mengaktifkan teknik setan darah sepenuhnya, tetapi hanya menaikkannya satu tingkat kecil. Karena teknik setan darah diaktifkan sepenuhnya, ia dapat menaikkannya hingga tiga tingkat kecil. Namun, itu sudah cukup untuk menaikkannya satu wilayah kecil. Memadamkan. Langsung. Kecepatannya melambung tinggi, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan leluhur tua keluarga Su. Di alam keabadian, perbedaan antara setiap alam kecil bagaikan langit dan bumi. Meskipun orang gila sekarang berada satu tingkatan kecil lebih tinggi dari leluhur lama keluarga Su, kecepatannya benar-benar dahsyat. Apa? Leluhur tua keluarga Su menatap ke arah orang gila yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan wajah tidak percaya. Mengabaikanku dan langsung menemui kin tua, seberapa besar kau meremehkanku. Tatapan mata orang gila itu berubah dingin ketika dia menamparkan kepala leluhur tua Su. Leluhur tua Su menggertakkan giginya dan meninju ke arah orang gila. Awalnya, dia tidak berani bertarung langsung dengan orang gila itu karena tetua sudah memperingatkan bahwa tubuh fisik orang gila itu berbeda dengan orang biasa. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menyingkirkan orang gila itu sebelum dia bisa menghentikan Qin Fei Yang dan Tuan Mudasu. Namun, dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tinju dan telapak tangan bertemu dalam sekejap. Kekuatan mengerikan si orang gila langsung melonjak maju dengan momentum yang dapat merobohkan gunung dan membalikkan lautan. Engah! Leluhur tua keluarga Su segera memuntahkan seteguk darah. Kau sedang mencari kematian. Ia tak kuasa menahan amarahnya. Dengan suara berdenting yang keras, sebila pedang emas raksasa muncul dan menebas orang gila itu. Artefak dewa tingkat tertinggi saja tidak cukup. Bibir orang gila melengkung ketika dia meraih pedang raksasa dan meninju ke arah perut leluhur tua Su. Ah! Disertai teriakan, laut ki leluhur tua keluarga Su hancur di tempat. Dia terlalu kuat. Dia idol aku. Melihat orang gila yang tak terkalahkan itu, wajah Tuhan muda Su dipenuhi dengan kekaguman. Sementara itu, di suatu tempat dalam kehampaan, Penatua Huo memandang perbuatan orang gila itu dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Merampas lima alam kecil dari seni dewa yang mengerikan, serta seni dewa yang dapat meningkatkan kultivasi. Jika dia tidak memiliki artefak dewa dan seni dewa, siapa di alam mayat hidup yang akan menjadi lawannya? Dengan kata lain, kekuatan orang gila itu cukup untuk mendominasi alam mayat hidup. Yang paling mengejutkannya adalah kesadaran bertarung orang gila itu. Dengan satu tatapan, dia tahu bahwa dia telah keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Tampaknya pria ini memang berbakat. Namun, dia tampaknya masih sedikit jauh dari kata jenius. Dibandingkan dengan Qin Fei Yang, tampaknya ada sedikit kesejangan. Yang tidak diketahuinya ialah bahwa apa yang dilihatnya sekarang hanyalah puncak gunung es dari orang gila itu. Bahkan seni setan darah pun belum lengkap. Dia juga tidak tahu bahwa alam iblis darah dan seni iblis darah, seni dewa yang mengerikan ini, diciptakan oleh orang gila itu sendiri. Kalau dia tahu, maka dia pasti tidak akan berpikir begitu. Di luar, orang gila itu bagaikan dewa iblis, menyebabkan semua tetua keluarga Su menjadi panik. Qin Fei Yang dan Tuan Muda Su langsung masuk ke loteng rumah leluhur tua keluarga Su. Tata letak ruangannya cukup sederhana. Tuan Muda Su langsung menuju ke tengah aula, menatap Qin Fei Yang dan berkata, rumah harta karun ada di bawah. Lalu apakah kamu tahu cara membukanya? Qin Fei Yang bertanya. Saya tidak tahu tentang ini. Tuan Muda Su menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengamati aula, pasti ada mekanisme di tempat ini, tetapi tidak perlu menemukannya sekarang. Dia memanggil pedang sisi kemas dan langsung menebasnya. Tanah langsung retak. Artefak dewa macam apa ini, setajam itu. Tuan Muda Su tercengang. Tanah ini tidak biasa. Leluhur tua keluarga Su menggunakan kekuatan suci untuk memurnikannya. Sekalipun mereka berada di puncak alam mayat hidup, mereka mungkin tidak akan mampu menghancurkannya. Namun pedang di tangan pria ini semudah memotong tahu. Pedang sisi kemas tidak terbangun, juga tidak memiliki aura apapun, jadi Tuan Muda Su tidak mengenali bahwa ini adalah artefak dewa. Qin Fei Yang tidak menjelaskan. Dia menyingkirkan pedang sisi kemas dan melihat ke bawah. Sebuah ruangan rahasia seluas sekitar 100 kaki segera terlihat. Di ruang batu itu, terdapat tidak kurang dari seribu cincin interspasial dan bahkan lebih banyak lagi tas interspasial. Tidak buruk. Qin Fei Yang terkekeh, melambaikan tangannya, dan mengirim semua cincin ruang angkasa dan tas ruang angkasa ke dunia kura-kura hitam. Dia berkata, Serigala hitam besar, kalian bereskan semuanya. Oke. Serigala hitam besar menjawab. Sekarang serigala hitam besar, macan kumbang hitam, pilupi, dan Teta Wang yang bertanggung jawab atas urusan dunia kura-kura hitam, jadi tidak perlu mencari teratai api untuk masalah sekecil itu. Kemudian, Qin Fei Yang berbalik dan berjalan keluar. Tuan Mudasu bergegas mengikuti di belakang Qin Fei Yang. Selesai. Melihat Qin Fei Yang keluar, si gila menyeringai. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Saya baru saja melihat, masih banyak spirit vein dan crystal vein di bawah tanah, mengapa kita tidak mengambilnya? Kata orang gila. Fena roh, fena kristal. Qin Fei Yang bergumam sambil mengamati tanah di bawah kakinya. Meskipun di dunia kura-kura hitam telah terdapat banyak fena roh dan fena kristal, namun dunia kura-kura hitam terus berkembang setiap harinya, menjadi semakin luas. Jadi di masa depan, akan ada lebih banyak lagi spirit vein dan crystal vein. Tiba-tiba, Qin Fei Yang melepaskan indera keilahiannya dan menyerbu ke tanah. Eh. Langsung. Ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Fena roh dan fena kristal di bawahnya sedikitnya berlevel lima tingkat ilahi, dan jumlahnya banyak, sekitar lima hingga enam ratus. Sebuah keluarga biasa di kota Tianfeng benar-benar memiliki begitu banyak fena roh dan fena kristal. Lalu sebagai kekuatan terkuat di benua timur, berapa banyak pasukan yang dimiliki istana iblis? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mengapa dia tanpa sadar memikirkan istana iblis? Apa yang dipikirkannya sepanjang hari? Apakah istana iblis merupakan seseorang yang bisa disinggungnya? Dia harus segera menyingkirkan pikiran ini. Dia telah menyinggung Aula Darah. Jika dia menyinggung istana iblis, maka tidak akan ada tempat bagi mereka di alam Tianyun. Qin Fei Yang melayang ke langit, dan kekuatan sucinya mengalir ke tanah. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah? Bajingan, keluarga suku tidak akan membiarkanmu pergi. Patriar keluarga Sudan yang lainnya melihat tindakan Qin Fei Yang dan langsung meraung. Namun Qin Fei Yang menutup mata terhadap mereka. Dengan lambayan tangannya, spirit veins dan crystal veins dengan cepat muncul dari tanah. Kemudian dia mengirim mereka semua ke dunia kura-kura hitam. Sialan, sialan. Leluhur tua keluarga su sangat marah. Tetapi karena laut kinya hancur, dia hanya bisa menyaksikan Qin Fei Yang menjarah dengan panik. Hanya dalam beberapa tarikan napas, meridian dan urat spiritual di gunung belakang semuanya dijarah oleh Qin Fei Yang. Pada saat ini, Qin Fei Yang hanya melihat ke arah sekelompok orang dari keluarga su dan tertawa, kalian tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kalianlah yang tidak mengambil seratus miliar baturoh. Jadi itu tetap salah kita. Patriar keluarga su meraung. Kalau tidak, tetap saja itu salahku. Kalian ini, kenapa menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum-minuman beralkohol? Anda harus memaksa kami untuk serius. Hebat sekali, perbendaharaan telah hilang, spirit veins dan crystal veins juga telah hilang. Lain kali Anda menghadapi sesuatu seperti ini, Anda harus ingat. Adalah bijaksana untuk meninggalkan hal kecil demi hal besar. Qin Fei Yang tertawa. Hah. Patriar keluarga su sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Kamu memuntahkan darah begitu saja. Kamu terlalu lemah. Orang gila itu mencibir. Titik. Ledakan. Namun sebelum dia selesai berbicara, dua kekuatan ilahi yang mengerikan turun. Qin Fei Yang dan yang lainnya mendongak dan melihat dua pria parubaya muncul di langit. Tuan kota, komandan. Semua orang di keluarga su tiba-tiba tampaknya telah melihat penyelamat mereka. Pada saat yang sama, orang gila itu mendarat di depan Qin Fei Yang dan tanpa ragu-ragu, dia membawa tuan muda su dan terbang menjauh. Tuan kota, orang-orang ini terlalu sombong. Mereka tidak hanya menjarah harta karun keluarga su, tetapi mereka juga mengambil semua vena roh dan vena kristal kita. Anda harus membuat keputusan untuk kami. Patriar keluarga su meraung. Tuan kota melihat ke arah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya pergi dan bertanya, lalu apa yang terjadi dengan putramu? Dia anak yang tidak berbakti. Awalnya aku ingin membawanya ke istana Tuan kota secara langsung untuk meminta maaf. Tapi anak yang tidak berbakti ini sebenarnya membawa mereka untuk merampok perbendaharaan kita. Kata Patriar keluarga su dengan marah. Tuan kota berkata, apakah orang lain yang menguasai hukum ruang dan waktu muncul? Saya tidak melihatnya. Tetapi melihat situasinya, mereka seharusnya berpisah. Kalau tidak, dia pasti akan muncul sekarang dan menggunakan hukum ruang dan waktu untuk melarikan diri. Kata Patriar keluarga su. Tanpa orang itu, mudah untuk menghadapinya. Sang penguasa kota tersenyum dingin dan membawa Panglima bersamanya saat ia melangkah ke udara. Saya akan mengikuti dan melihatnya. Leluhur tua keluarga su mengeluarkan pil laut roh dan melemparkannya ke mulutnya, lalu menggunakan indera ilahinya untuk mengejar mereka. Kembali ke Qin Fei Yang. Mereka bertiga sudah melarikan diri keluar kota dan memasuki gunung, tetapi mereka tidak bersantai sama sekali. Karena Tuan kota sudah menyusul. Terlalu mudah bagi penguasa setengah langkah untuk mengejar mereka. Dan Tuan muda su bahkan lebih panik. Kedua orang ini sangat kuat, tetapi dia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa mereka tidak dapat melawan di depan penguasa kota di gedung Tianyu. Apa yang harus dia lakukan? Orang gila itu tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa. Qin tua, orang ini selalu membawa malapetaka. Aku bencana. Tuan muda su tercengang. Aku tidak berbicara tentangmu, aku berbicara tentang Tuan kota. Orang gila memutar matanya ke arahnya. Benarkah begitu? Tuan muda su menghela napas lega. Dia pikir dia sedang membicarakannya. 3025. Dia benar-benar sebuah malapetaka. Qin Feiyang mengangguk. Jika orang ini tidak disingkirkan, masalah tidak akan ada habisnya. Karena memang begitulah. Qin Feiyang dan Rezi saling berpandangan, cahaya dingin bersinar di mata mereka. Memadamkan. Segera setelah. Keduanya terus berjalan menuju ke kedalaman gunung. Beberapa saat kemudian. Memadamkan. Tiba-tiba. Dua sosok muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Itu adalah Tuan Kota dan Panglima. Yang satu merupakan penguasa setengah langkah dan yang satu lagi merupakan alam abadi kesempurnaan. Belum lagi penguasa kota, bahkan Panglima pun merupakan sosok yang mengerikan di dunia kuno. Namun di alam awan langit, mereka berdua hanyalah orang biasa. Mari kita lihat bagaimana kau berlari kali ini. Sang penguasa kota melangkah maju, dan tekanan seorang penguasa setengah langkah menyerbu ke arah kelompok Qin Feiyang bagaikan banjir. Mata Su yang bergetar, sangat ketakutan. Bahkan alam kesempurnaan abadi seperti leluhur tua keluarga Su adalah eksistensi seperti dewa di matanya, apalagi seorang penguasa setengah langkah seperti Tuan Kota. Satu tekanan saja sudah cukup untuk membuatnya jatuh ke jurang keputusasaan. Namun, ekspresi Qin Feiyang dan si gila tidak berubah. Apakah kau benar-benar mengira kami takut padamu? Si gila tersenyum mengejek. Hmm. Sang penguasa kota memandang keduanya dengan curiga. Yang mulia, dari penampilannya, Anda dapat melihat bahwa mereka berpura-pura tenang. Kalau tidak, mereka tidak akan berdiri di gedung kenikmatan surgawi dan menunggu pemuda lain untuk menyelamatkan mereka. Sang komandan mencibir. Masuk akal. Tuan kota mengangguk. Krezi melirik komandan dan tertawa. Kamu tampaknya sangat pintar. Biasa saja. Saya hanya sedikit lebih pintar darimu. Wajah sang komandan penuh dengan penghinaan. Di matanya, Qin Feiyang dan Krezi hanyalah dua badut. Yang paling ia waspadai adalah Yun Ziyang. Dia tidak hanya mengendalikan hukum ruang dan waktu, dia juga memiliki artefak dewa yang menantang surga. Artefak dewa yang menantang surga, bahkan yang tingkat rendahnya paling biasa, sebanding dengan penguasa setengah langkah. Dan dia hanya seorang alam abadi kesempurnaan, satu langkah lagi menuju penguasa setengah langkah. Meskipun hanya satu langkah, perbedaannya seperti langit dan bumi. Oleh karena itu, di hadapan Yun Ziyang, dia sama sekali tidak percaya diri. Tapi sekarang, Yun Ziyang tidak ada di sini. Maka dua orang di depannya itu bagaikan domba yang menunggu untuk disembeli. Mereka sama sekali tidak berarti lebih pintar dari kita. Si gila dan Qin Feiyang saling berpandangan, dan keceriaan di mata mereka semakin dalam. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara bersikap rendah hati. Tuanku, lihatlah. Mereka masih sangat sombong bahkan sekarang. Mereka hanya meremehkanmu. Kita harus menyiksa mereka dengan benar. Juga, bukankah mereka menjarah gudang harta karun, urat roh, dan urat kristal milik Klansu? Semua harta karun ini adalah hal-hal yang sudah lama kita idam-idamkan. Namun, karena Tuan Muda Pertama Klansu adalah murid balai iblis, tidaklah mudah bagi kami untuk bergerak. Bukankah ini kesempatan terbaik? Sang Komandan menatap ke arah Tuan Kota dan berkata sambil tersenyum menyanjung. Mata Sang Tuan Kota berbinar. Orang gila itu tercengang. Kalian juga mengincar harta karun keluarga Su. Keluarga Su ini hanya mengandalkan fakta bahwa mereka memiliki seseorang yang mendukung mereka. Apa jadinya mereka jika tidak memiliki dukungan itu? Sang Komandan mencibir. Sebagai Tuan Kota dan Panglima Kota Tianfeng, Anda bukan saja tidak melindungi kepentingan rakyat di bawah, Anda bahkan punya pikiran jahat terhadap mereka. Apakah kamu tidak takut diolok-olok orang lain karena melakukan hal ini? Su Yang Soutet Ang Rili. Awalnya dia tidak berani berbicara, tetapi setelah mendengarnya, dia tidak dapat menahannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Kota dan Panglimanya adalah orang seperti itu. Sebagai anggota Kota Tianfeng, dia benar-benar merasa patah hati. Kau hanya seekor anjing liar. Apa hakmu untuk bicara? Wajah Sang Komandan penuh dengan penghinaan. Sekalipun aku seekor anjing liar, aku masih lebih baik dari kalian yang punya ambisi liar. Tidak. Kalian semua hanyalah binatang yang berpakaian kulit manusia. Wajah Su Yang penuh dengan rasa jijik. Kau sedang mencari kematian. Mata Sang Komandan tiba-tiba dipenuhi niat membunuh, dan kekuatan ilahi yang mengerikan menyerbu ke arah Su Yang. Hum. Kinfei Yang mendengus dingin dan melangkah di depan Su Yang, matanya memancarkan niat membunuh. Terlalu meremehkan diri sendiri. Wajah Sang Komandan penuh dengan ejekan. Terlalu melebih-lebihkan diriku sendiri. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan mencibir, aku hanya bercanda bahwa kamu pintar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu pintar? Mata Sang Komandan berubah dingin. Jika tipu daya Yun Xiang saja bisa membuat kalian takut, maka kalian tidak punya kualifikasi untuk bersikap sombong di hadapan kami. Karena tipuan kita lebih mengerikan daripada tipuan Yun Xiang. Kata-kata Kinfei Yang diucapkan, disertai dengan suara dentang keras, dan pedang sisi kemas pun muncul. Komandan awalnya ingin mengejeknya, mengatakan bahwa dia lebih menakutkan dari Yun Xiang. Dia tidak tahu berat badannya sendiri. Namun, ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba pedang sisi kemas, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ini tampaknya. Pada saat yang sama, pupil mata Sang Tuan Kota juga sedikit mengecil. Dentang. Pedang sisi kemas langsung pulih, dan ketajaman yang mengerikan menyapu ke segala arah, dan kekuatan suci Sang Komandan langsung berubah menjadi abu. Ini adalah artefak yang menantang surga. Ekspresi Sang Komandan berubah, dan dia segera mundur ke belakang Tuan Kota, matanya penuh keterkejutan. Orang ini benar-benar memiliki artefak yang menantang surga. Pada saat yang sama, Sang Penguasa Kota melambaikan tangannya, menggulung Sang Komandan, dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Tuan Kota, Anda. Sang Komandan bingung. Artefak penentang surga miliknya bahkan lebih kuat dari artefak penentang surga milik Yun Xiang. Artefak penentang surga milik Yun Xiang hanya artefak penentang surga tingkat rendah, tapi artefaknya adalah artefak penentang surga tingkat tinggi. Kata Tuan Kota dengan muram. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang ternyata memiliki artefak yang begitu mengerikan. Apa? Artefak tingkat tinggi yang menantang surga? Sang Komandan menjadi pucat karena ketakutan. Artefak yang menantang surga ini sangat langka bahkan di kota-kota besar. Siapakah sebenarnya mereka? Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin, dan berteriak pedang sisi kemas, lumpuhkan mereka. Dentang. Pedang sisi kemas tiba-tiba membelah langit, dan ribuan kipedang meletus, berubah menjadi hirup pikuk kipedang, menyerbu ke arah mereka berdua. Tuan, cepat. Komandannya ketakutan. Mata Tuan Kota berbinar, lalu tiba-tiba mencengkerampang lima dan melemparkannya ke arah hirup pikuk kipedang. Ah! Qin Fei Yang dan Su Yu keduanya tercengang. Sang Komandan sendiri juga tercengang, tetapi ia cepat bereaksi. Tuan Kota menggunakannya sebagai umpan meriam. Yang bermargawang, dasar bajingan, aku sangat setia padamu, tapi kau berani memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Sang Komandan meraung, dan aura penghancur keluar dari tubuhnya. Ledakan. Pada saat berikutnya, tubuh fisiknya meledak di udara, dan aura mengerikan langsung membanjiri sekelilingnya. Tidak bagus. Pupil mata Qin Fei Yang mengerut, dan dia segera membawa orang gila itu dan Su Yang ke dunia kura-kura hitam. Penghancuran diri seorang ahli alam abadi, terutama yang berada di tahap puncak alam abadi, sebanding dengan penguasa setengah langkah. Akan tetapi, Tuan Kota tidak seberuntung itu. Sekalipun dia cukup cepat, dia masih terpengaruh oleh gempa susulan akibat penghancuran diri Sang Komandan. Bisa. Dia meludahkan setegup darah. Namun, dia tidak berhenti dan terus berlari. Saat ini, dia hanya berharap riak-riak dari penghancuran diri Sang Komandan dapat menghalangi pedang sisi kemas untuk sementara waktu. Namun, pedang sisi kemas adalah artefak ilahi tingkat tinggi, sebanding dengan penguasa tahap awal. Bagaimana mungkin penghancuran diri seorang ahli alam abadi di tahap puncak dapat menghalanginya? Dentang. Diiringi teriakan pedang, pedang sisi kemas dengan mudah menghancurkan riak-riak akibat penghancuran diri Sang Komandan, lalu bagaikan kilatan cahaya, pedang itu menembus perut bagian bawah Sang Penguasa Kota. Ah! Langsung! Sang Penguasa Kota meratap ketika laut energi vitalnya hancur dan kultifasinya lenyap. Pedang sisi kemas diletakkan di depannya, memancarkan aura tajam yang membuat penguasa kota ketakutan. Jangan bunuh aku! Desir! Pada saat ini, saat Kinfei yang muncul, dia menangkap Tuan Kota dan menghilang tanpa jejak dengan pedang sisi kemas. Apa yang sedang terjadi? Ini tampaknya aura komandan. Mungkinkah dia menghancurkan dirinya sendiri? Di kejauhan, leluhur tua keluarga Su berhenti di udara, menatap gunung-gunung dan sungai-sungai yang runtuh di depannya dengan kaget. Dia awalnya ingin mengikuti dan melihat apakah ada kesempatan untuk membunuh Kinfei yang dan Su Yu dengan tangannya sendiri. Namun, ia tidak menyangka bahwa sebelum ia sempat mendekat, sebuah gelombang dahsyat yang dahsyat akan meletus di hadapannya. Pemilik gelombang ini adalah seorang komandan, yang membuatnya semakin terkejut. Komandannya benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak berani mendekat, dan dia juga tidak bisa mendekat. Karena fluktuasi dari penghancuran diri sang komandan sudah cukup untuk menghancurkan tulang-tulangnya. Alam penyu hitam. Di mana ini? Sang penguasa kota mengamati sekelilingnya, matanya penuh dengan keterkejutan. Su yang juga sama. Kinfei yang tersenyum tipis, selamat datang di benda suci angkasaku. Objek ilahi luar angkasa. Ini terlalu besar. Keduanya terkejut. Bahkan seorang dominator setengah langkah tidak dapat melihat ujungnya. Dan energi kiesensi dan energi vena jiwa di sini tidak jauh lebih buruk daripada di luar. Apakah kamu ingin mati atau hidup? Kinfei yang menatap tuan kota dan bertanya sambil tersenyum. Tubuh sang penguasa kota menegang, baru kemudian dia mengingat situasinya. Sekarang laut energi vitalnya telah hancur dan dia terperangkap dalam objek suci angkasa ini, kecuali dia menguasai hukum ruang dan waktu, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia pergi ke surga atau bumi. Tidak. Saya masih memiliki jiwa ilahi. Jejak niat membunuh muncul di hati tuan kota. Dengan jiwa ilahi dominator setengah langkahnya, dia dapat dengan mudah membunuh dua orang di depannya. Dentang. Namun saat pikiran itu muncul dalam benaknya, pedang sisi kemas mengeluarkan dengungan pedang dan menunjuk ke dahinya. Ujung pedang hampir menyentuh dahinya. Ketajaman yang mengerikan itu menyebabkan jiwa ilahinya segera melonjak dengan rasa takut yang tak terhindarkan. Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu berbuat trik di depanku? Qin Fei yang menatapnya dengan nada mengejek. Aku tak berani, aku tak berani. Tuan kota buru-buru melambaikan tangannya. Bagus. Melihat kultifasimu tidak buruk, aku dengan berat hati akan menerimamu sebagai bawahanku. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dengan enggan, penguasa kota tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gila. Dia setidaknya seorang dominator setengah langkah, apakah perlu memaksanya begitu banyak? Jangan melawan. Kalau pedang sisi kemas marah, aku pun tak akan mampu mengendalikannya. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan segel budak muncul. Ini. Mata sang penguasa kota berbinar. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini adalah semacam teknik rahasia pengendalian. Tatapan mata Qin Fei yang tiba-tiba berubah dingin, dan dia berteriak, pedang sisi kemas, bunuh dia untukku. Dentang. Ujung pedang sisi kemas langsung menancap di dahituan kota, dan darah muncrat keluar. Jangan bunuh aku. Sang penguasa kota meraung ketakutan. Berhenti. Qin Fei yang mengulurkan tangannya. Pedang sisi kemas segera berhenti. Pada saat ini, ujung pedang itu hanya berjarak selembar kertas dari lautan kesadaran sang penguasa kota. Apakah kamu patuh sekarang? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Ya, ya, ya. Sang penguasa kota menganggup berulang kali, ketakutan. Pisau itu ada di lehernya, bagaimana mungkin dia berani untuk tidak patuh? Qin Fei yang tersenyum tipis, lalu dengan lambayan tangannya, segel budak itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menancap di kepala tuan kota. 3026. Selama proses pengendalian, tuan kota ingin melawan berulang kali, tetapi dibawa ancaman pedang sisi kemas, dia akhirnya menyerah pada pikiran ini. Kontrol berhasil diselesaikan. Qin Fei yang diam-diam menghela napas lega. Dia menatap pedang sisi kemas dan tersenyum, jalan. Wuih. Pedang sisi kemas langsung berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke langit. Selama segel budak berhasil dikendalikan, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak takut. Perkenalkan dirimu. Qin Fei yang menatap tuan kota dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bawahan ini adalah Wang Hui, setengah langkah alam berdaulat, penguasa kota Tian Feng, dan aku memiliki seorang putra, Wang Feng. Pada saat ini, sang tuan kota pun tampak sangat hormat. Wang Hui. Qin Fei yang bergumam dan bertanya, Hukum apa yang kau pahami? Hukum logam. Wang Hui menjawab. Hanya yang ini. Qin Fei yang curiga. Apa lagi? Wang Hui bertanya. Untuk dapat memahami suatu hukum dan mencapai alam kesempurnaan, ini sudah sangat bagus, oke? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu setelah menerobos ke alam berdaulat setengah langkah, bagaimana caramu berkultivasi? Si gila tak dapat menahan rasa penasarannya saat mendengar hal ini. Wang Hui menatap mereka berdua dengan curiga dan berkata, kalian bahkan memiliki artefak dewa tingkat tinggi yang menentang surga, tidakkah kalian tahu ini? Menurut pendapatnya, karena mereka berdua memiliki artefak dewa yang menentang surga tingkat tinggi, latar belakang keluarga mereka jelas tidak sederhana. Tetapi mengapa sekarang mereka tampak seperti dua orang yang masih baru? Orang gila itu berkata dengan marah, sudah kubilang bicara saja, kenapa kamu malah bicara omong kosong? Oke oke oke. Wang Hui buru-buru menganggup dan berkata, setelah melangkah ke alam berdaulat setengah langkah, jika kau ingin menerobos lagi, kau harus memahami hukum lainnya. Hem. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan. Mereka benar-benar perlu memahami hukum lain. Qin Fei yang menatap Wang Hui dan berkata, dapatkah kita memahami bahwa setelah menerobos ke alam berdaulat setengah langkah, kamu perlu memahami hukum lain setiap kali kamu menerobos alam kecil. Ya. Contohnya, saya. Sekarang setelah aku memahami hukum logam, jika aku ingin menerobos ke alam berdaulat awal, aku harus memahami hukum lainnya. Dan saya harus memahaminya sepenuhnya. Wang Hui mengangguk. Bukankah itu berarti bahwa seorang penguasa yang baru naik pangkat dapat mengendalikan dua jenis energi hukum. Orang gila itu mengerutkan kening. Ya. Bagaimanapun, setelah menjadi penguasa setengah langkah, setiap langkah kultifasi terkait dengan kekuatan hukum. Contohnya, penguasa sempurna alam awan langit kita adalah eksistensi tertinggi yang telah menguasai enam jenis hukum. Selain senjata soverein, tak ada yang bisa menandinginya. Wang Hui berkata dengan ekspresi kagum. Jadi begitu. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan. Siapa yang mengira bahwa dia harus terus memahami hukum setelah mencapai alam berdaulat untuk mencapai terobosan? Orang gila bertanya, bagaimana jika Anda tidak dapat memahami hukum lainnya? Jika kau tidak dapat memahami hukum lainnya, tingkat kultifasimu akan selamanya berada di level penguasa setengah langkah. Sama sepertiku, kamu hanya bisa tinggal di tempat kecil seperti Wind City dan menjadi penguasa kota kecil. Wang Hui menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Bahkan penguasa setengah langkah pun harusnya dianggap sangat kuat di alam awan langit. Orang gila itu curiga. Tidak apa-apa. Wang Hui ragu sejenak sebelum berkata. Jika memang begitu, lalu mengapa kau tetap tinggal di Wind City sebagai City Lord? Ku rasa dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa memasuki Demon Palace. Orang gila itu menatapnya dengan bingung. Wang Hui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan anggota Istana Iblis, tapi aku anggota vaksi lain. Fraksi apa? Orang gila itu terkejut. Ada vaksi super lain di benua timur. Qin Fei yang tiba-tiba berkata, kau seharusnya menjadi anggota aliansi penggarap jahat, kan? Aliansi penggarap nakal. Orang gila itu tertegun. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, aku hanya tahu sedikit tentangnya dari ingatan Luo Tian Shan. Ya. Wang Hui mengangguk. Orang gila itu bertanya dengan curiga, apa itu aliansi penggarap nakal? Pada awalnya, aliansi penggarap nakal dibentuk oleh beberapa ahli tersembunyi untuk melawan Istana Iblis. Karena Istana Iblis terlalu mendominasi. Namun kemudian, seiring pertumbuhannya yang perlahan, aliansi menjadi semakin kuat. Hari ini, meskipun aliansi penggarap jahat kita masih kalah dengan Istana Iblis, Istana Iblis tidak berani meremehkan kita. Pendeknya. Aliansi penggarap nakal kita adalah vaksi super kedua di benua timur. Kata Wang Hui. Jadi begitulah adanya. Sigila mengangguk tanda mengerti. Dan aliansi penggarap nakal kita tidak hanya mengendalikan banyak sumber daya di benua timur, tetapi kita juga mengendalikan berbagai kota besar. Bahkan kota-kota super besar seperti kota Ocean of Cloud adalah wilayah para pembudidaya independen seperti kami. Bagaimanapun, dalam situasi saat ini, Istana Iblis dan aliansi penggarap jahat kita tidak saling mengganggu dan hidup bersama. Wang Hui tersenyum bangga. Sebagai anggota Rock Cultivator Alliance, dia sangat bangga. Sigila menggoda, apakah kau berkata begitu banyak untuk memberitahu kami bahwa yang terbaik adalah membiarkanmu pergi segera atau aliansi penggarap jahat tidak akan membiarkan kami pergi? Tidak. Wang Hui buru-buru menggelengkan kepalanya. Namun sebenarnya, itulah yang dia maksud. Dia ingin menggunakan aliansi penggarap nakal untuk mengancam Qin Fei Yang dan Sigila. Lebih baik kau tidak melakukannya. Belum lagi aliansi penggarap nakalmu, kami bahkan tidak takut pada penguasa sejati benua timur, Istana Iblis. Orang gila itu mencibir. Tatapan mata Wang Hui bergetar. Seberapa percaya dirinya dia hingga berani mengucapkan kata-kata yang melanggar hukum seperti itu. Dia bahkan tidak takut pada Istana Iblis. Mungkinkah mereka berasal dari Aula Darah Benua Barat, Aula Langit Benua Utara, atau Aula Dewa Benua Selatan? Tidak, tidak. Kalau mereka benar-benar dari ketiga penguasa itu, maka mereka pasti tidak akan berani bersikap begitu menonjol di Benua Timur. Karena Istana Iblis, Balai Darah, Balai Langit, dan Balai Dewa merupakan musuh. Jika mereka berani datang ke Benua Timur untuk menimbulkan masalah, bukankah mereka akan mencari kematian? Qin Fei yang tersenyum tipis, kalau begitu beritahu kami, siapa sebenarnya orang-orang dari Istana Iblis itu? Istana Setan. Huff. Mereka hanya sekelompok orang yang egois. Wang Hui mendengus dingin. Apa maksudmu? Qin Fei yang penasaran. Sebelum aliansi penggarap nakal kita muncul, Istana Iblis adalah satu-satunya penguasa. Semua sumber daya ada di tangan mereka. Orang biasa seperti kami harus mendapatkan izin mereka jika kami menginginkan sumber daya. Sekarang, meskipun Istana Iblis masih menjadi penguasa Benua Timur, setidaknya sumber dayanya dapat didistribusikan secara wajar. Kata Wang Hui. Benarkah begitu? Aku merasa tidak ada bedanya dengan saat Istana Iblis menjadi satu-satunya penguasa. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Wang Hui mengerutkan kening. Meskipun Istana Iblis menyerahkan sebagian sumber daya, sumber daya ini tidak jatuh ke tangan orang biasa secara langsung. Sebaliknya, sumber daya tersebut jatuh ke tangan aliansi penggarap nakal. Singkatnya, yang diuntungkan adalah aliansi penggarap jahat, bukan orang biasa. Kehidupan orang-orang biasa masih sama. Qin Fei yang berkata dengan lemah. Saya tidak setuju, karena Rock Cultivator Alliance menguasai semua kota besar. Tujuan kami adalah memberi manfaat bagi masyarakat biasa. Wang Hui menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak malu mengatakan hal itu? Orang sepertimu yang bahkan ingin mengambil alibisnis keluarga Su untuk dirimu sendiri, beraninya mengatakan bahwa kamu menguntungkan orang banyak. Su yang tiba-tiba mencibir. Wang Hui memandang Su yang dengan marah. Dia mengatakan kebenaran. Mungkin tujuan aliansi penggarap nakal memang untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Namun, seiring bertambahnya kekuatan Anda, Anda telah lama melupakan tujuan awal ini. Sekarang, yang tersisa hanyalah ambisi, keegoisan, dan keserakahan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Manusia pada dasarnya seperti ini. Setelah mendapatkan sesuatu, mereka akan menginginkan lebih. Ambisi, keinginan, semuanya tak ada habisnya. Mendengar. Wang Hui tersenyum canggung. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, gaya aliansi penggarap nakal memang seperti itu. Qin Fei yang merenung sejenak dan bertanya, apakah kamu memiliki pil penciptaan Sang King dan pil ilahi naga Phoenix? Tidak. Wang Hui menggelengkan kepalanya. Orang gila itu mengangkat alisnya dan menatap Wang Hui dengan tidak ramah. Kamu adalah tuan kota, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki pil ini? Saya, sungguh tidak. Pil Dewa Naga Phoenix hanya dapat meningkatkan kultifasi alam abadi. Aku hanya seorang dominator setengah langkah, mengapa aku membutuhkannya? Ada pun pil penciptaan Sang King. Pil ini juga digunakan untuk membuka pintu menuju alam abadi. Tidak ada gunanya bagiku untuk menyimpannya. Wang Hui buru-buru menjelaskan. Itu masuk akal. Si gila mengangguk. Mata Wang Hui berbinar dan berkata, Menara Iblis menjual dua pil ini. Mengapa kamu tidak pergi ke sana dan membelinya? Pada saat yang sama, mata Qin Fei yang berkedip sedikit. Karena dia mengintip hati Wang Hui. Ketika Wang Hui mengucapkan kata-kata ini, pikiran batinnya juga dimata-matai olehnya. Melalui pikiran Wang Hui, dia mengerti bahwa itu seperti yang dia duga. Pil penciptaan Sang King adalah umpan yang dipasang oleh Menara Iblis. Dan Wang Hui ingin memanfaatkan ini untuk membuat Demon Hall menargetkan mereka. Karena, Jika mereka benar-benar pergi ke Menara Iblis untuk membeli pil penciptaan Sang King, itu pasti akan menarik perhatian oleh Iblis. Pada saat itu, orang-orang di balai Iblis akan mengincarnya, dan nyawanya mungkin dalam bahaya. Selama dia meninggal, kendali atas segel perbudakan secara alami akan dicabut. Itulah yang dipikirkan Wang Hui. Qin Fei Yang tidak mengungkapnya dan berkata dengan acu-ta'acu, jika aku harus melakukan hal sekecil itu secara pribadi, lalu mengapa aku harus membiarkanmu tetap hidup? Tubuh Wang Hui gemetar saat mendengar ini. Tiga hari kemudian, aku ingin melihat seratus pil Dewa Naga Phoenix dan seratus pil penciptaan Sang King. Jika tidak, aku akan langsung menghapus jiwamu. Kata Qin Fei Yang. Begitu banyak. Wang Hui langsung panik. Belum lagi umpannya, harga seratus pil Ilahi Naga Phoenix dan pil penciptaan Sang King saja bukanlah sesuatu yang sanggup ia beli. Alasannya adalah karena setiap pil obat itu tak ternilai harganya. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku akan pergi ke istana penguasa kota untuk mencarimu dalam tiga hari. Jika aku tidak melihat benda-benda ini, maka aku akan menanggung akibatnya. Qin Fei Yang berkata dengan acuh-ta'acuh dan mengirim Wang Hui keluar. Bajingan, tunggu saja. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan dipanggil Wang Hui. Wang Hui berdiri di kehampaan luar, niat membunuh terpancar di kedalaman matanya. Kemudian, dengan wajah muram, ia terbang menuju kota Tian Feng. Kau ingin membunuhku? Baiklah, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa pada akhirnya. Qin Fei Yang mencibir. Mendengar ini, Frenzi menatap Qin Fei Yang dengan curiga, siapa yang ingin membunuhmu? Siapa lagi yang bisa? Itu Wang Hui. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia masih punya pikiran seperti itu. Frenzi tercengang. Tentu saja. Dia tidak jujur sama sekali. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau begitu, kau tidak boleh ceroboh. Lagipula, dia berasal dari aliansi penggarap nakal. Kata Frenzi. Jangan khawatir. Aku akan selalu mengintip hatinya. Aku ingin melihat trik apa yang bisa dia mainkan. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Kamu suka menjadi pintar, kan? Kalau begitu aku akan bermain denganmu. 3027. Su Yang, yang berada di samping, menatap Qin Fei Yang dan Li Kie dengan curiga sepanjang waktu. Bagaimana mereka tahu apa yang dipikirkan Wang Hui? Orang gila itu melirik Su Yang dan mengirim pesan, bagaimana dengan dia? Qin Fei Yang terdiam beberapa saat sebelum bertanya pada Su Yang, siapa namamu? Su Yang. Su Yang cepat menjawab. Qin Fei Yang bertanya, apa rencanamu sekarang? Su Yang menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berbuat apa. Orang gila itu berpikir, melihat betapa menyedihkannya dia, mengapa kita tidak membiarkannya tinggal saja. Ada banyak orang yang menyedihkan di dunia. Lagipula, ini bukan tempat penampungan. Qin Fei Yang memutar matanya. Apakah kamu tidak punya belas kasihan? Apakah ada orang yang lebih menyedihkan dari dia? Lagipula, dunia penyuh hitam begitu besar, berapa banyak ruang yang bisa ditempatinya? Orang gila itu terdiam. Tidak berarti tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Terserah kamu. Orang gila itu melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Tiba-tiba. Su Yang menatap si gila. Apa? Orang gila itu menatapnya dengan curiga. Su Yang berlutut di udara dan berkata dengan hormat, aku ingin menjadi muridmu. Apa? Jadilah muridku. Orang gila itu menunjuk hidungnya dengan ekspresi terkejut. Qin Fei Yang juga tercengang di tempat. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa anak ini benar-benar akan membuat keputusan seperti itu? Terimalah aku. Su Yang berkata dengan tulus. Tunggu, tunggu. Orang gila itu segera melambaikan tangannya dan berkata, biarkan aku istirahat. Oke. Su Yang menatap si gila dengan gugup. Orang gila itu menggaruk kepalanya seolah-olah dia tidak terbiasa dengan hal itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu yakin ingin menjadi muridku? Ya. Su Yang nodet. Mengapa? Orang gila itu mengerutkan kening. Karena kamu kuat. Kata Su Yang. Orang gila itu menyeringai dan tersenyum, kedengarannya bagus. Apakah itu berarti kamu setuju? Su Yang terkejut dan senang. Jangan. Orang gila itu segera menghentikannya dan berkata tanpa berkata apa-apa. Kalau begitu, mengapa kamu tidak menjadi murid Qin tua saja? Ini. Su Yang memandang Qin Fei Yang dan tampaknya berada dalam posisi yang sulit. Ucapkan pendapatmu. Kata orang gila. Su Yang masih tidak berani berbicara. Berbicara. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Su Yang mengumpulkan keberaniannya dan menatap matman. Dia tidak sekuat dirimu. Aduh. Qin Fei Yang tercengang. Orang gila itu juga sedikit terkejut, lalu berkata, dia memiliki artefak dewa yang menentang surga tingkat tinggi. Artefak ilahi yang menentang surga hanyalah harta duniawi. Itu tidak mewakili kekuatan seseorang. Tapi kamu berbeda. Aku melihat kekuatanmu dengan mataku sendiri. Lagi pula, bukankah dia memanggilmu kakak senior? Kalau begitu, kamu pasti lebih kuat darinya. Kata Su Yang. Qin Fei Yang berkata dengan heran, tunggu, aku memanggilnya kakak senior. Apakah dia seharusnya lebih kuat dariku? Logika macam apa ini? Su Yang berkata, tapi kemampuan yang dia tunjukkan memang lebih kuat darimu. Qin Fei Yang terdiam. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, memang benar dia tidak memperlihatkan kekuatannya di depan Su Yang. Karena yang menyerang adalah orang gila. Dan dia seperti seorang penonton. Haha. Orang gila itu tiba-tiba tertawa dan mengacungkan jempol pada Su Yang. Nak, matamu bagus sekali. Melihat ini, Su Yang mengira bahwa si gila telah setuju dan segera bersujud. Murid memberi salam. Berhenti. Wajah si gila menjadi gelap. Anak ini benar-benar mengikuti arus. Su Yang tertegun dan menatap matman dengan curiga. Orang gila itu mengusap dahinya. Pertama, katakan padaku, mengapa kau ingin menjadikan aku sebagai tuanmu? Bukankah aku baru saja mengatakannya? Karena kamu kuat, aku ingin tetap di sisimu dan membiarkanmu mengajariku berkultivasi. Kata Su Yang. Lalu kamu bisa mencari orang lain. Aku hanya setengah langkah dari dewa abadi. Apa haku untuk menjadi tuanmu? Orang gila itu mengerutkan kening. Saya tidak dapat menemukan siapapun sekarang. Su Yang tersenyum. Dari apa yang kau katakan, jika kau menemukan orang lain, kau akan segera mengganti majikanmu. Orang gila itu tertegun. Tidak, tidak, tidak. Seorang majikan sehari adalah seorang ayah seumur hidup. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu? Kita bicarakan nanti saja. Meskipun kau hanya seorang kultivator alam abadi setengah langkah, kau mampu membunuh seorang kultivator alam abadi sempurna dalam sekejap. Dan aku hanya setengah langkah dari alam surga ke-9, jadi kau pasti punya hak itu. Su Yang cepat-cepat berkata, Itu benar. Orang gila itu mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, sudah berapa tahun kamu berkultivasi? Berapa tahun? Su Yang berhenti sejenak dan merenung sejenak. Aku sudah berkultivasi sejak aku masih muda. Mungkin sudah lebih dari seratus ribu tahun. Apa itu? Kau barang antik yang telah hidup lebih dari seratus ribu tahun. Orang gila itu menatap Su Yang dengan kaget. Antik. Su Yang menatap si gila. Mengapa dia disebut barang antik? Bukankah itu hal yang wajar? Alam surga ke-9 manakah yang tidak berkultivasi selama puluhan ribu atau puluhan tahun? Dia sudah cukup bagus. Tidak, tidak, bakatmu tidak begitu bagus. Aku khawatir aku tidak bisa mengajarimu. Kamu sebaiknya pergi mencari Kin Tua. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan menghilang begitu dia selesai berbicara. Saya. Su Yang membeku dan berbalik menatap Kin Fe Yang. Jika kakak senior gila saja tidak bisa mengajarimu, maka aku pasti tidak bisa. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Su Yang buru-buru berkata, aku tahu cara memurnikan pil. Tunggu pil tingkat dewa kelas 7 dan api pil tingkat dewa kelas 7. Kau hanya bisa memurnikan pil dengan 10 urat. Bakatmu tidak sehebat itu. Kata Kin Fe Yang. Saya. Su Yang menundukkan kepalanya dengan ekspresi pahit. Itu benar. Dengan bakatnya, bagaimana orang lain mungkin menyukainya? Kin Fe Yang merenung sejenak dan tersenyum. Bagaimana dengan ini? Apakah kamu tidak ingin memasuki Istana Iblis? Aku akan memberimu kesempatan ini. Hmm. Su Yang segera mendongat dan menatap Kin Fe Yang dengan kaget. Istana Iblis memiliki banyak ahli dan sumber daya. Lebih baik bagimu untuk memasuki Istana Iblis daripada mengikuti kami. Kin Fe Yang tersenyum dan mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada Su Yang. Itu adalah tanda identitas yang diberikan Cu Yun kepadanya. Su Yang mengambil token itu dan melihat kata, Iblis di atasnya. Pupil matanya mengecil saat dia berseru, ini token Istana Iblis. Hmm. Kin Fe Yang mengangguk. Kau dari Istana Iblis. Su Yang memandang Kin Fe Yang dengan kaget. Tidak tidak tidak. Ini diberikan kepadaku oleh seseorang dari Istana Iblis. Orang ini tampaknya cukup kuat. Bawa token ini kembali ke kota Tian Feng dan temui penguasa menara Istana Iblis. Dia mungkin benar-benar bisa membantumu. Saat kau kembali, ingatlah untuk menyembunyikan identitasmu agar keluargamu tidak mengetahuinya. Kin Fe Yang tersenyum. Ketika Su Yang mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke sisi lain token itu. Ketika dia melihat kata, Yun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Itu. Apa artinya itu? Hanya itu yang bisa saya bantu. Sisanya terserah Anda. Setelah Kin Fe Yang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengirim Su Yang keluar. Su Yang tersadar kembali dan menyadari bahwa dia telah meninggalkan, benda suci spasial. Dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Jika dia benar-benar bisa memasuki Istana Iblis, itu akan menjadi yang terbaik. Namun, dilihat dari nada bicara Kin Fe Yang tadi, dia tampak tidak begitu yakin. Jika token ini tidak berguna saat itu, lalu kemana dia harus pergi? Dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada tempat baginya di dunia yang begitu luas. Mendesah. Sambil mendesah, dia menyimpan medali itu, berbalik, dan pergi dengan kesepian. Titik. Di malam hari. Istana Setan. Wanita berpakaian putih itu sedang sibuk di ruang belajar. Dong. Tiba-tiba. Terdengar ketukan di pintu. Datang. Wanita berpakaian putih itu berkata. Pintu terbuka dan seorang anggota staff membawa seorang pria muda yang tampak biasa saja. Ada apa? Wanita berpakaian putih itu memandang mereka berdua dan bertanya. Staff itu menunjuk ke arah pemuda itu dan berkata, dia bilang ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadamu. Wanita berpakaian putih itu menatap pemuda itu dengan curiga lalu melambaikan tangan kepada staff itu sambil tersenyum, kalau begitu, kamu bisa keluar dan mengerjakan pekerjaanmu. Ya. Anggota staff itu mengangguk sebagai jawaban, lalu berbalik dan pergi, lalu menutup pintu di belakangnya. Bicaralah, ada apa? Wanita berpakaian putih itu tersenyum. Saya. Pemuda itu ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya, mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, wajah yang dikenalnya muncul. Siapa lagi kalau bukan Su Yang? Itu kamu. Wanita berpakaian putih itu menatap Su Yang dengan heran. Set. Su Yang buru-buru membuat gerakan menyuruh diam. Keluarga Su mencarinya kemana-mana. Jika keluarga Su tahu bahwa dia ada di istana iblis, mereka pasti akan membawa orang ke sana. Pada saat itu, tidak seorang pun yang dapat menolongnya. Wanita berpakaian putih itu tertegun dan menggelengkan kepalanya, kamu masih berani kembali. Sebagai pemilik istana iblis, dia tentu tahu apa yang terjadi pada keluarga Su. Su Yang menundukkan kepalanya dan berkata, jika aku bilang aku dipaksa, apakah kau akan percaya? Kedua orang yang merampok keluarga Su itu memaksamu. Wanita berpakaian putih itu bertanya. Tidak, tidak, tidak. Bukan mereka, tapi keluarga Su. Mereka sama sekali tidak memperlakukanku sebagai manusia. Mereka bahkan memutuskan hubungan denganku dan ingin mengirimku ke istana penguasa kota. Pada akhirnya, kedua orang itulah yang menyelamatkanku. Wajah Su Yang dipenuhi kebencian. Jadi, mereka masih orang baik. Wanita berpakaian putih itu terkejut. Saya tidak tahu di mata orang lain, tapi di mata saya, mereka adalah orang baik. Keluarga Su pantas mendapatkannya. Su Yang snorted. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu bertanya, lalu mengapa kamu ada di sini? Saya. Su Yang sedikit ragu-ragu. Apakah ini tentang memasuki istana iblis? Aku belum melaporkan masalah ini, dan aku yakin kamu harus tahu bahwa bahkan jika aku melaporkannya, kamu mungkin tidak dapat memasuki istana iblis. Wanita berpakaian putih itu berkata. Su Yang menggertakan giginya dan mengeluarkan token itu. Siapa peduli apakah itu berhasil atau tidak, dia akan mengambil risikonya. Silakan lihat ini. Su Yang mengambil token dan menyerahkannya kepada wanita berpakaian putih. Wanita berpakaian putih itu menatapnya dengan curiga, dan saat dia melihat tanda itu, pupil matanya langsung mengecil. Segera setelah, dia berdiri dan mengambil token itu. Ketika dia melihat kata, Yun, di sana, ekspresinya berubah. Hmm. Su Yang wasur priset. Mengapa reaksinya begitu besar? Bagaimana ini mungkin? Wanita berpakaian putih itu bergumam dan mengangkat kepalanya untuk melihat Su Yang, bertanya, siapa yang memberimu token ini? Itu dua orang itu. Kata Su Yang. Bagaimana mereka mendapatkan token ini? Wanita berpakaian putih itu bergumam, wajahnya penuh keterkejutan. Dia bertanya, di mana mereka sekarang? Sebelum kami berpisah, mereka berada di luar kota. Tapi saya tidak tahu. Mengapa? Apakah token ini sangat penting? Su Yang menatap wanita berpakaian putih itu dengan ragu. Ini sangat penting, sangat penting. Wanita berpakaian putih itu menganggup dan menatap token itu sebentar, sambil mendesah. Aku benar-benar buta. Aku bahkan tidak menyadari kehadiran orang sepenting itu. Lalu siapa mereka? Su Yang bahkan lebih terkejut. Saya juga tidak tahu siapa mereka, tetapi keberadaan token ini. Wanita berpakaian putih itu berpikir sejenak dan melambaikan tangannya. Keluarlah sebentar dan tutup pintunya. Oke. Su Yang menganggup dan menatap token di tangan wanita itu dengan curiga. Dia berbalik dan berjalan keluar. 3028. Setelah Su Yang pergi, wanita berpakaian putih itu segera mengeluarkan batu transmisi suara. Berdengung. Sesaat kemudian, sebuah bayangan muncul. Itu adalah seorang wanita bergaun putih. Dia tinggi dan sangat cantik. Saya Li Yun Xia, Master Menara Kota Tian Feng. Salam, Nona Yun. Wanita berpakaian putih itu membungkuk. Ada apa? Cu Yun duduk di kursi dan menguap lesu. Li Yun Xia buru-buru berkata, maaf mengganggu istirahatmu. Tidak apa-apa. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Cu Yun melambaikan tangannya. Li Yun Xia menarik nafas dalam-dalam dan menunjukkan token di tangannya. Dia berkata dengan hormat, Nona, silakan lihat. Cu Yun menatap token itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini tokenku. Ada apa? Tetapi mengapa tokenmu ada di tangannya? Li Yun Xia terkejut. Ini hadiahku untuknya. Cu Yun tersenyum tipis. Jadi begitu. Li Yun Xia menganggup tanda mengerti. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, Bolehkah aku bertanya siapa dia? Apakah dia tidak menceritakannya padamu? Cu Yun curiga. Tidak. Dia hanya datang ke Menara Iblis satu kali dan menyebabkan banyak masalah di kota Tianfeng. Li Yun Xia menggelengkan kepalanya. Benarkah begitu? Cu Yun sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, dia mengeluarkan token ini untuk meminta bantuanmu. Minta bantuan. Li Yun Xia tersenyum pahit. Ada apa dengan ekspresimu? Cu Yun mengerutkan kening. Sejujurnya, Nona, Kinfei yang ini tidak mengeluarkan token sama sekali. Sebelumnya, aku bahkan tidak tahu kalau dia ada hubungan darah denganmu. Seseorang bernama Su yang datang kepadaku dengan token ini. Itulah sebabnya aku ingin mengonfirmasinya kepadamu. Kata Li Yun Xia. Jadi begitu. Cu Yun tersadar dan mengangguk sambil tersenyum, Kamu tidak membutuhkan harta karun ini. Kamu punya nyali. Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, dia tiba-tiba berdiri dan mengerutkan kening. Apa yang baru saja kamu katakan? Token itu ada di tangan seseorang bernama Su Yang. Ya. Li Yun Xia menganggup dan berkata, Menurut Su Yang, Kinfei yanglah yang memberikannya padanya. Bajingan. Cu Yun sangat marah saat mendengar ini. Dia benar-benar memberikan tokennya kepada orang lain. Orang harus tahu bahwa di benua timur, ada banyak sekali orang yang menginginkan tokennya, Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mendapat kehormatan untuk mendapatkannya. Namun, orang ini malah memberikannya kepada orang lain. Nona, harap tenang. Melihat ini, Li Yun Xia segera menghiburnya. Cu Yun menahan amarah di hatinya dan bertanya, Apakah Su Yang sangat dekat dengannya? Tidak. Saya yakin akan hal itu. Karena pertama kali dia bertemu Su Yang adalah di tempatku. Lagi pula, waktu pertemuan mereka tadi pagi, Bahkan ada sedikit konflik di antara mereka. Kata Li Yun Xia. Ini lebih buruk. Wajah Cu Yun penuh kemarahan. Keadaan mengantuknya langsung hilang. Jika dia memberikan tokennya kepada teman atau saudaranya, Dia masih bisa mengerti. Tapi bagaimana jika dia memberikannya kepada seseorang yang baru dia kenal kurang dari sehari? Apakah token perintahnya begitu murah di mata orang ini? Li Yun Xia bertanya dengan hati-hati, Nona, apakah Anda ingin saya menemukannya? Anda cari apa? Lebih baik bagi orang seperti dia yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka untuk mati. Cu Yun mendengus. Ya, ya, ya. Li Yun Xia tersenyum meminta maaf. Akan tetapi, siapapun dengan mata yang jeli dapat mengetahui bahwa Nona muda itu berbicara karena marah. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Dengan identitas Nona muda itu, ada banyak orang di seluruh benua timur yang ingin menjilatnya. Jika orang lain, mereka mungkin akan memperlakukan token milik Nona muda itu sebagai pusaka keluarga. Tetapi orang ini benar-benar memberikannya kepada seseorang yang baru ia temui kurang dari sehari tanpa menghargainya. Bagaimana mungkin Nona muda tidak marah dengan sikap menghina seperti itu? Cu Yun menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, mengapa dia memberikannya kepada Su Yang. Li Yun Xia berkata dengan jujur, Su Yang ini selalu ingin memasuki istana iblis, jadi kurasa Kin Fe Yang memberinya token agar dia bisa mengambil jalan pintas. Kalau begitu, bakat Su Yang ini pasti sangat bagus. Menurut pendapat Cu Yun, untuk dapat membuat Kin Fe Yang menggunakan token itu, dia haruslah seseorang dengan bakat luar biasa. Ini. Li Yun Xia sedikit ragu. Berbicara. Melihat ini, Cu Yun merasa sedikit gelisah. Li Yun Xia berkata dengan hati-hati, kalau begitu, jangan marah, Nona muda. Bakat kultifasi Su Yang ini tidak terlalu bagus, dan bakat alkimianya juga sangat biasa. Cu Yun tercengang, dan tanpa ada ketegangan, dia meledak, dan meraung sambil menggertakkan giginya, bajingan kecil ini, aku tidak akan melepaskannya. Jika diberikan kepada orang yang berbakat, dia bisa menerimanya dengan berat hati. Lagipula, itu bisa sedikit banyak membuktikan nilai token itu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu ternyata adalah seseorang dengan bakat biasa. Ini hanyalah pemborosan karunia Tuhan. Li Yun Xia tersenyum pahit. Tidak heran Nona muda itu marah. Kin Fe Yang ini memang terlalu kekanak-kanakan. Setelah beberapa saat, Cu Yun menenangkan diri dan menatap Li Yun Xia, panggil Su Yang ke sini. Oke. Li Yun Xia menganggup, menatap pintu dan berkata, Su Yang, masuklah. Su Yang mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan cepat ke sisi Li Yun Xia. Kemudian, dia menatap Cu Yun dengan sedikit keterkejutan di matanya. Li Yun Xia berkata, cepat sapa Nona Yun. Su Yang menyapa Nona Yun. Su Yang buru-buru membungkuh. Cu Yun memandang Su Yang dengan acu-ta'acu dan bertanya, kamu bersama Kin Fe Yang selama ini. Su Yang berkata dengan jujur, sejak aku melarikan diri dari keluarga Su, aku selalu bersama mereka. Cu Yun berkata, kalau begitu ceritakan padaku segalanya tentang mereka. Ini. Su Yang ragu-ragu sejenak. Batuk-batuk. Su Yang, dia adalah orang penting di Istana Iblis. Apakah kamu bisa masuk ke Istana Iblis atau tidak tergantung pada kata-katanya? Li Yun Xia buru-buru mengingatkannya. Hati Su Yang bergetar, tetapi setelah berjuang sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, Nona Yun, mereka telah membantu saya, saya tidak bisa dengan santai mengungkapkan masalah mereka. Hah. Cu Yun menatap Su Yang dengan heran. Meskipun bakatnya tidak bagus, karakternya tidak buruk. Li Yun Xia juga agak terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Cu Yun, mengerutkan kening, Su Yang, apakah kamu masih ingin memasuki Istana Iblis? Ya. Tetapi aku tidak bisa mengkhianati teman-temanku. Sikap Su Yang sangat tegas. Anda. Jejak kemarahan muncul di mata Li Yun Xia. Baiklah, baiklah. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan katakan. Aturlah agar dia datang ke Istana Iblis kapan saja. Dengan itu, siluet Cu Yun menghilang. Li Yun Xia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menatap Su Yang dan berkata, untungnya, Nona Yun berpendidikan dan berakal sehat. Kalau tidak, dengan sikapmu, kamu tidak akan pernah bisa memasuki Istana Iblis. Namun, Su Yang bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia dalam keadaan sangat gembira. Pergi ke Istana Iblis kapan saja. Itu berarti pihak lain setuju. Dia bisa memasuki Istana Iblis. Itu terlalu sederhana. Aku bicara padamu. Li Yun Xia mengerutkan kening. Ah. Su Yang kembali sadar dan menatap Li Yun Xia dengan curiga, lalu bertanya, apa yang kamu katakan? Li Yun Xia sangat tidak berdaya. Titik. Di luar kota. Dunia kura-kura hitam. Qin Fei yang berdiri di atas ladang pengobatan dan memandangi deretan halaman di samping kastil kuno. Di masa lalu, semua orang pada dasarnya berkultivasi di kastil kuno. Namun secara bertahap, semua orang pindah dari rumah. Tidak hanya bagian luarnya yang luas, lingkungannya juga bagus. Mereka tidak bisa memasukkan beberapa orang ke dalam ruang kultivasi. Jadi sekarang, setiap orang memiliki halaman, termasuk leluhur iblis, Dong Zheng Yang, Mu Qing, dan Mu Tian Yang. Setelah orang-orang istana pembunuh naga mundur dari Zhong Su, Qin Batian, Lu Zheng Yang, dan 54 jenderal dewa juga tinggal di sini. Yang paling bahagia adalah Qin Batian, Tan Tai Li, dan Qin Ruo Shuang. Hidup bersama sebagai satu keluarga, mereka penuh kebahagiaan. Adapun Zhong Su, masih kosong. Menurut Big Black Wolf dan yang lainnya, itu hanya untuk berjaga-jaga. Jika ada keadaan darurat di masa mendatang dan mereka perlu memindahkan orang dari luar, mereka tidak perlu membuat pengaturan apapun. Mereka juga tidak perlu khawatir tentang orang luar yang datang dan mengganggu ketertiban dunia penyuh hitam. Kehidupan seperti ini sungguh baik. Qin Fei Yang menghela nafas. Inilah kehidupan biasa yang diinginkannya, kehidupan yang jauh dari urusan duniawi. Sayangnya, itu masih sangat jauh. Tuan Muda, tiba-tiba, terdengar sorak kegirangan. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihat dua pria parubaya berlari dengan kecepatan kilat. Itu Wang Ming dan Naga Emas Cakar 5. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Qin Fei Yang memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Tebakan. Keduanya tampak sangat bersemangat. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dengan curiga dan bertanya, jangan bilang kalian berdua sudah menemukan belahan jiwa kalian. Hah. Keduanya tercengang. Bukankah begitu? Qin Fei Yang tertawa. Bagaimana itu mungkin? Wang Ming terdiam dan tertawa. Kalau begitu aku tidak akan membuatmu penasaran. Little Gold dan aku sama-sama memahami kekuatan hukum. Kekuatan hukum. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya, benarkah? Ya. Keduanya mengangguk. Itu bagus. Qin Fei Yang sangat gembira. Kekuatan hukum macam apa yang telah kamu pahami? Saya memahami hukum kekuatan. Emas kecil memahami hukum emas. Kata Wang Ming. Hukum kekuatan. Qin Fei Yang tercengang. Dia tahu tentang hukum emas, tapi apa sih hukum kekuatan itu? Hukum kekuatan melambangkan kekuatan. Tubuh fisik dan kekuatanku sudah sangat kuat. Sekarang setelah aku memahami hukum kekuatan, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Wang Ming berkata dengan penuh semangat. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk menyadari hal itu. Memang. Kekuatan Wang Ming terletak pada tubuh dan kekuatannya. Setelah memperoleh hukum kekuatan, tubuh dan kekuatannya pasti akan lebih kuat di masa depan. Hal terpenting adalah setelah memahami hukum kekuatan, saya telah menemukan cara untuk meningkatkan tubuh fisik saya ke tingkat yang menantang surga. Kata Wang Ming. Apa itu? Qin Fei Yang tertegun dan bertanya tergesa-gesa. Ini penting. Kalau tubuh fisiknya sudah mencapai tingkat yang menantang surga, mengapa dia masih memerlukan artefak ilahi yang menantang surga? Hanya dengan sepasang tangan, dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Tidak ada yang dapat kau lakukan bahkan jika aku menyuruhmu. Karena ini hanya dapat dilakukan setelah memahami hukum kekuatan. Wang Ming tersenyum bangga. Pamer. Qin Fei Yang memutar matanya. Wang Ming terkekeh dan berkata, Baiklah, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Mari kita berkultivasi dan meningkatkan kultivasi kita terlebih dahulu. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Keduanya memasuki halaman masing-masing. Hukum kekuatan. Qin Fei Yang bergumam dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Kekuatan semua orang meningkat. Itu adalah hal yang baik. Hanya ketika semua orang menjadi lebih kuat, dia akan memiliki modal untuk melawan Blood Hall. 3029 Tiba-tiba. Apa yang kamu lihat, berdiri sendirian di sini. Suara yang menyenangkan terdengar. Dengan aroma yang menawan, putri duyung terbang dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Aku melihatmu. Qin Fei Yang memeluk putri duyung dan berkata sambil tersenyum, Istriku tersayang, saatnya pergi ke kamar pengantin. Putri duyung memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Aku akan membawamu ke suatu tempat. Tempat apa? Qin Fei Yang curiga. Kau akan tahu saat kita sampai di sana. Putri duyung menarik Qin Fei Yang dan terbang ke halaman di bawah. Halaman ini berada di sebelah halaman Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Dulunya merupakan tempat tinggal keluarga Yezong. Putri duyung mendarat di halaman bersama Qin Fei Yang. Ratusan bunga bermekaran di halaman, dan pohon-pohon kecil tumbuh subur. Di dalamnya terdapat sebuah bangunan kecil berlantai dua dengan pavilion di sebelahnya. Saya mendekorasi tempat ini secara khusus. Dan bunga-bunga dan tanaman ini semuanya ditanam olehku. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Putri duyung bertanya sambil tersenyum. Selama aku bersamamu, aku akan menyukainya, apapun yang terjadi. Qin Fei Yang tertawa. Lidah licin. Putri duyung memutar matanya ke arahnya dan menuntun Qin Fei Yang ke dalam bangunan kecil. Meja kopi, kursi, lantai, dan sebagainya di dalamnya semuanya baru. Ada juga banyak tanaman pot dan bunga di sudut-sudutnya. Tanaman-tanaman itu penuh dengan vitalitas. Apakah kamu sendiri yang menghiasnya? Qin Fei Yang curiga. Ya. Putri duyung mengangguk. Qin Fei Yang bingung. Tuan tidak ada di sini. Mengapa Anda menghiasnya? Apakah kamu bodoh? Putri duyung terdiam. Ia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, ini akan menjadi rumah kita mulai sekarang. Rumah kita. Qin Fei Yang tercengang. Rumah. Rumah mereka. Rumah kedengarannya dekat, tetapi sebenarnya sangat jauh, terutama bagi orang seperti dia yang menghabiskan sepanjang tahun di luar. Rumah adalah sebuah harapan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Oleh karena itu, ketika dia tiba-tiba mendengar putri duyung mengatakan bahwa ini adalah rumah mereka, dia tidak bisa terbiasa dengannya. Ada apa? Apakah Anda tidak puas? Putri duyung menatap Qin Fei Yang dengan cemas. Tidak-tidak-tidak. Qin Fei Yang segera melambaikan tangannya dan melihat sekeliling. Kemudian, dia menatap putri duyung dan berkata dengan nada meminta maaf, maafkan aku. Mengapa kamu minta maaf? Putri duyung menatapnya dengan curiga. Kita sudah menikah. Hal pertama yang harus kulakukan adalah memberimu rumah, tapi aku tidak pernah berpikir untuk membiarkanmu mengkhawatirkannya. Aku bukan suami yang berkualifikasi, apalagi pria yang berkualifikasi. Qin Fei Yang menyalahkan dirinya sendiri. Dia seharusnya menjadi orang yang melakukan semua ini. Akan tetapi, dia sama sekali tidak menduganya. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Kamu punya banyak hal yang harus dilakukan. Bagaimana kamu bisa mengurus semuanya? Saya akan mengurus hal-hal kecil ini. Putri duyung tersenyum. Terima kasih. Qin Fei Yang menggendong putri duyung di tangannya. Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami. Fei Yang. Pada saat ini, sambil tertawa, Qin Batian berjalan mendekat. Ketika melihat mereka berdua berpelukan, ekspresinya tiba-tiba menjadi canggung. Dia buru-buru berkata, Maaf mengganggu. Kalian bisa melanjutkan. Putri duyung tersipu. Dia segera menatap Qin Fei Yang dan menepis cakar jahat Qin Fei Yang. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Leluhur, kau bisa bicara. Aku akan membuatkan teh untukmu. Kau tidak mengganggu. Qin Batian bertanya. Tidak, tidak. Sang putri duyung segera menggelengkan kepalanya dan kemudian berlari ke halaman belakang. Qin Batian tersenyum dan berjalan ke Ola. Dia melihat sekeliling dan mengangguk. Tata letaknya bagus. Tidak buruk. Kau datang di waktu yang tepat. Wajah Qin Fei Yang dipenuhi dengan ketidaksenangan. Dia baru saja akan melakukan sesuatu untuk memberi manfaat bagi keturunannya. Dia tidak menyangka leluhur ini akan bertindak setengah hati. Qin Batian tertawa datar. Qin Fei Yang meminta Qin Batian untuk duduk di meja teh dan bertanya, Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Qin Batian berkata, Saya mendengar bahwa sepertinya ada semacam ramuan untuk meningkatkan kultifasi di alam Tianyun. Ya, ramuan naga Phoenix. Qin Fei Yang mengangguk. Apakah ini berguna? Qin Batian bertanya. Saya tidak tahu. Saya belum mencobanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu cepatlah dan dapatkan beberapa. Biarkan aku dan Zheng Yang mencobanya. Jika itu benar-benar berguna, maka kita bisa langsung melangkah ke puncak alam mayat hidup. Kata Qin Batian. Itu benar. Qin Fei Yang menepuk kepalanya. Kedua leluhur itu sekarang berada di puncak alam mayat hidup. Begitu mereka mengambil ramuan naga Phoenix, mereka akan melangkah ke puncak. Pada saat itu, mereka akan mampu memahami kekuatan hukum. Lalu, bukankah mereka akan mampu melangkah ke alam berdaulat? Sekarang. Meskipun mereka memiliki banyak artefak dewa yang menantang surga dan kastil kuno, mereka tidak memiliki satu pun ahli alam berdaulat. Jika kedua leluhur melangkah ke alam berdaulat, kekuatan keseluruhan mereka akan melonjak beberapa kali lipat. Qin Batian tersenyum dan berkata, dan baru-baru ini, saya memahami kekuatan hukum lainnya. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Memahami kekuatan hukum lainnya. Qin Batian melambaikan tangannya dan gumpalan api muncul. Hukum api. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Saya harus berterima kasih kepada gurumu untuk ini. Dulu di alam kura-kura hitam, kami sering mengobrol bersama. Dia banyak bercerita tentang makna mendalam hukum api. Qin Batian tersenyum sedikit. Itu bagus. Qin Fei Yang sangat gembira dan berkata, leluhur, sejujurnya, setelah melangkah ke alam berdaulat, jika Anda ingin meningkat, Anda harus memahami lebih banyak kekuatan hukum. Qin Fei Yang menjelaskan situasinya secara singkat. Jadi setelah mencapai alam berdaulat, kamu harus memahami kekuatan hukum. Qin Batian tiba-tiba mengerti. Qin Fei Yang berkata, jadi kekuatan hukum adalah hal yang paling penting saat ini. Itu juga sulit. Untuk dapat memahami satu kekuatan hukum saja sudah sangat langka. Dan untuk memahaminya secara menyeluruh, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Belum lagi melangkah ke puncak alam berdaulat, kau membutuhkan enam jenis kekuatan hukum. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Sulit memang, tapi tergantung kita. Lagi pula, kita punya rentang waktu, apa yang kita takutkan? Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Itu benar. Qin Batian mengangguk, lalu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, berbicara tentang susunan waktu, setelah kamu menerobos ke alam tak terkalahkan setengah langkah, mengapa istananya tidak berubah? Itu benar. Qin Fei Yang tercengang. Bukankah kastil itu masih memiliki segel? Kalau bicara logika, saat dia berhasil mencapai setengah langkah alam tak terkalahkan, segelnya juga pasti sudah dilepas. Saat itu, ketika dia melangkah ke alam surga ke-9, susunan waktu istana berubah menjadi satu hari, seribu tahun. Jadi sekarang, seharusnya lebih kuat. Tetapi mengapa istana tidak bereaksi apapun? Aku akan pergi ke istana dan bertanya sekarang. Qin Fei Yang segera bangkit dan berlari keluar. Qin Batian tertegun, lalu bangkit dan segera mengikutinya. Kamu mau pergi kemana? Apakah kamu masih ingin minum teh ini? Putri Duyung keluar sambil membawa teko dan menatap keduanya dengan curiga. Tidak. Qin Fei Yang menjawab tanpa menoleh ke belakang. Putri Duyung tertegun, lalu meletakkan teko dan mengikutinya keluar. Di depan kastil, Qin Fei Yang melihat ke arah kastil dan berkata sambil tersenyum, tanpa bayangan, keluarlah dan ngobrol. Tidak ada waktu. Suara istana pun terdengar. Dan itu tidak menggunakan telepati. Qin Batian dan Putri Duyung juga mendengarnya. Jangan terlalu dingin. Qin Fei Yang tidak berdaya. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan bertele-tele. Kata istana. Qin Fei Yang tersenyum malu dan berkata, baiklah, saya di sini hanya untuk bertanya tentang segel ini. Aku tahu kau tak akan memikirkanku jika tak ada apa-apa. Istana itu memandangnya dari atas. Qin Fei Yang terdiam, lihat apa yang kau katakan. Aku dulu sering mencarimu, tapi pernahkah kau berbicara denganku? Atau ini salahku? Istana bertanya. Tidak, 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 ini salahku, salahku. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Istana itu terdiam sejenak dan berkata, segel ini belum bisa dibuka. Mengapa? Qin Fei Yang curiga. Istana berkata, aku butuh satu orang lagi. Siapa? Semakin Qin Fei Yang mendengarkan, semakin bingung dia jadinya. Selain dia, siapa lagi yang ada hubungannya dengan istana itu? Kau pernah melihatnya sebelumnya? Itu adalah kilin api. Kata istana. Api kilin. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ya, itu adalah kilin api yang kau temui di benua yang terlupakan. Istana itu menjawab. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya membutuhkan bantuannya? Qin Fei Yang bingung. Meskipun dia selalu memiliki rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan dengan kilin api, mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Bagaimana Anda bisa terseret ke masalah ini? Anda hanya perlu mencarinya. Atau ambil setetes saripati darah kilinnya, lalu gabungkan dengan saripati darahmu. Maka kau akan dapat membuka segel ini. Setelah istana mengatakan itu, suasana menjadi sunyi. Qin Fei Yang mengerutkan kening, lalu menoleh ke arah Qin Batian dan Putri Duyung, dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kami tahu? Keduanya terdiam. Api kilin. Qin Fei Yang mengusap dahinya. Meskipun kilin api telah memasuki lantai tiga keajaiban, di mana dia sekarang, apakah dia masih hidup atau tidak, masih belum diketahui. Di mana dia bisa pergi untuk menemukannya? Di samping itu. Sekarang setelah dia tahu bahwa lantai keempat adalah alam awan langit, sudah pasti mustahil untuk kembali ke lantai ketiga untuk menemukannya. Yang paling tidak dapat ia pahami adalah mengapa dibutuhkan darah kilin api dan darahnya sendiri untuk membuka segel ini. Fei Yang, apakah menurutmu kilin api ini tidak mati di lantai ketiga dan juga datang ke alam awan langit? Putri Duyung tiba-tiba bertanya. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan mengerutkan kening, itu tidak mungkin. Ketika memasuki lantai tiga, ia bahkan tidak memiliki kultivasi, dewa perang. Itu belum tentu benar. Bagaimana jika ia mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Kata Putri Duyung. Ini. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menatap kastil, bagaimana jika kilin api benar-benar mati? Kamu bisa mencobanya. Jika sudah mati, hanya darahmu yang bisa membuka segelnya. Sebaliknya, jika kamu tidak bisa membuka segelnya sendirian, maka segel itu masih hidup. Kata istana. Kalau begitu, mari kita coba. Qin Fei Yang segera memotong pergelangan tangannya. Itu darah saripati, bukan darah biasa. Kastil itu mengingatkan. Darah esensi. Qin Fei Yang tertegun, lalu memurnikan setetes darah esensi dan menjatuhkannya ke tanah kastil. Tetapi setelah sekian lama, tidak ada reaksi apapun dari istana. Darah esensinya juga tidak menyatu dengan tanah kastil. Qin Fei Yang menatap kosong sejenak dan mengerutkan kening, kalau begitu, ini berarti dia masih hidup. Dalam. Istana pun menanggapi. Lalu di mana sekarang? Wajah Qin Fei Yang penuh dengan keterkejutan. Tidak mungkin itu benar-benar berada di alam awan langit, kan? Karena kalau masih di neraka Raja Dunia Bawah, maka sebagai penjaga neraka Raja Dunia Bawah saat ini, ular piton api pasti bisa menemukannya. Namun ular piton api itu seolah berkata tidak menemukan kilin api dan paman dewa binatang. 3030. Kalau saja mereka benar-benar memasuki alam awan langit, di benua manakah mereka sekarang? Akan baik-baik saja jika mereka berada di benua timur. Tetapi jika mereka berada di benua barat, benua utara, atau benua selatan, itu akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Qin Batian berkata sambil tersenyum, itu tergantung pada takdir. Kita tidak bisa terburu-buru. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Walaupun mereka tidak tahu apa-apa, setidaknya mereka telah memastikan kehidupan dan kematian kilin api. Mereka bertiga kembali ke halaman. Qin Fei Yang tidak ragu-ragu dan mengeluarkan cincin interspasial. Itu adalah cincin interspasial yang direbutnya dari kalajengking raksasa. Leluhur, lihatlah dan cobalah untuk memecahkan segelnya. Qin Fei Yang menyerahkan cincin interspasial kepada Qin Batian. Qin Batian mengambil cincin interspasial dan mengamatinya sebentar. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menghancurkannya. Bahkan kamu tidak bisa memecahkannya. Apakah itu memerlukan seseorang yang berada di puncak alam mayat hidup? Qin Fei Yang terkejut. Pasti ada sesuatu yang berharga yang tersembunyi di dalam segel itu. Aku khawatir bahkan seseorang di puncak alam mayat hidup pun mungkin tidak akan mampu memecahkannya. Qin Batian menganalisis. Jadi, dibutuhkan seseorang di kerajaan berdaulat. Qin Fei Yang bertanya. Qin Batian berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, mari kita coba pada senjata-senjata dewa yang luar biasa itu. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan menatap langit. Dia berteriak, busur ilahi matahari terbenam, kemarilah. Suara mendesing. Langsung. Dengan suara keras, busur ilahi matahari terbenam jatuh dari langit dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Ayo, bantu aku membuka segel di dalam. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Dentang. Sunset Divine Bow melepaskan seberkas kekuatan ilahi dan mengalir ke dalam cincin interspatial. Seketika, terdengar suara retakan yang tajam. Mata Qin Fei Yang berbinar dan dia segera meneteskan darahnya untuk mengikatnya. Qin Batian dan Putri Duyung juga penasaran. Sebenarnya dibutuhkan Sunset Divine Bow untuk membuka segelnya. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Setelah meneteskan setetes darah di atasnya, Qin Fei Yang menenggelamkan indera keilahiannya ke dalamnya. Hmm. Langsung. Mata Qin Fei Yang menampakkan sedikit kebingungan. Cincin kosmos diisi dengan ramuan obat, dan ada juga beberapa pil. Selain itu, ada juga tungku alkimia. Qin Fei Yang mengeluarkan sebuah pil. Itu adalah pil kehidupan ilahi dengan lima ki pil berbentuk naga, memancarkan energi kehidupan tanpa batas. Lima inti ki berbentuk naga. Ini bahkan lebih baik daripada pil yang kau buat. Qin Batian terkejut. Qin Fei Yang menganggup dan berkata dengan gembira, pemilik cincin kosmos ini pasti seorang alkemis. Jika dia seorang alkemis, maka dia mungkin memiliki formula pil untuk Sang King Zhao Hua Dan dan Dragon Phoenix Dan. Bagaimana caranya? Qin Batian curiga. Karena isinya tanaman obat dan tungku pil. Setelah Qin Fei Yang berkata, tungku pil muncul dengan sebuah pikiran. Tungku pil itu seukuran ember, dengan dua naga dewa terukir di atasnya, bersinar terang. Tingkat tungku pil ini pasti luar biasa. Mata Qin Batian berbinar. Qin Fei Yang menganggup, memotong jarinya dan meneteskan setetes darah di sana. Seketika, aliran informasi memasuki pikirannya. Qin Fei Yang juga menjadi bersemangat. Ada apa? Qin Batian dan putri duyung menatapnya dengan curiga. Kuali ini disebut kuali naga ganda. Ini adalah tungku pil tingkat ke-10 dari tingkat dewa. Qin Fei Yang berseru kaget. Apa? Tungku pil tingkat ke-10 dari dewa. Keduanya saling memandang. Ini sudah menjadi tungku pil tingkat atas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa cincin kosmos yang mereka peroleh secara tidak sengaja akan berisi harta karun yang tak tertandingi. Tingkat ke-10. Qin Fei Yang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kalau dia punya tungku pil tingkat ilahi tingkat ke-10, mengapa dia butuh yang tingkat ke-8? Busur ilahi matahari terbenam tiba-tiba berkata, karena ada tungku pil, seharusnya ada api pil juga. Ya, ya, ya. Qin Fei Yang menganggup dan melambaikan tangannya, mengeluarkan semua yang ada di cincin kosmos. Ramuan obat ditumpuk di aula seperti bukit kecil, memancarkan aroma obat yang kuat. Qin Batian mengamati tanaman herbal itu dan berkata dengan heran, saya belum pernah melihat sebagian besar tanaman herbal ini sebelumnya. Ya, itu pasti ramuan yang tidak tercatat dalam kitab pil. Qin Fei Yang menganggup, mengulurkan tangan, mengambil ramuan, dan melihatnya. Buah ini berwarna merah seluruhnya. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan bayi, dan penampilannya sangat aneh. Bentuknya seperti tangan kecil, dan mengeluarkan aroma samar. Dia belum pernah melihat buah ini sebelumnya. Qin Batian juga melihat dengan saksama dan berseru, ada lima pil ki berbentuk naga. Hah! Putri Du Yung tiba-tiba mengambil sebuah pil dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pil ini berwarna emas, seolah-olah terbuat dari lembaran emas. Ada lima pil ki berbentuk naga di sekelilingnya, seperti lima naga emas seukuran saku. Hmm! Qin Fei Yang juga melihat pil itu dan segera pergi untuk melihatnya. Dia berkata dengan heran, bukankah ini pil penciptaan Sang King? Ini adalah pil penciptaan Sang King. Ketika Qin Batian mendengar ini, dia menatap ramuan itu dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Aku pernah melihatnya di Menara Iblis. Persis sama. Qin Fei Yang mengangguk. Bahkan ada pil penciptaan Sang King. Siapakah pemilik cincin kosmos ini? Qin Batian bergumam. Jangan khawatir tentang itu dulu. Mari kita cari tahu berapa banyak pil penciptaan Sang King yang ada. Desak Qin Fei Yang. Mereka bertiga segera mengobrak abriknya. Hah! Qin Batian juga tiba-tiba berteriak kaget, sambil memegang pil di tangannya. Setengah dari pil ini berwarna merah menyala, dan setengahnya lagi berwarna merah darah. Pil ini juga memiliki lima kiber bentuk naga. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya untuk melihat, dan ekspresinya menjadi bersemangat lagi. Pil apa yang membuatmu begitu bersemangat? Putri Duyung bertanya sambil tersenyum. Qin Fei Yang mengamati dengan saksama sejenak lalu berkata sambil tersenyum, Benar sekali, ini adalah pil Dewa Naga Phoenix. Ini adalah pil Dewa Naga Phoenix. Qin Batian terkejut. Ya. Meskipun menara iblis tidak menjualnya di luar, Luo Tian Shan pernah melihat pil ini sebelumnya, jadi setelah membaca ingatannya, dia tahu seperti apa pil ilahi Naga Phoenix itu. Qin Fei Yang mengangguk. Segera. Qin Fei Yang juga menemukan pil yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dari ingatan Luo Tian Shan, ia mengetahui bahwa ini adalah pil yang disebut pil Roh Tian Yang, yang memiliki efek mengerikan dalam memperbaiki jiwa. Itu berkali-kali lebih kuat daripada pil lain yang dapat memperbaiki jiwa. Tidak lama kemudian, Putri Duyung menemukan pil lainnya. Pil ini disebut pil Dewa Yuan Hai, yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki laut ki. Dibandingkan dengannya, pil Ling Hai berada pada level yang sama sekali berbeda. Selain itu, ada beberapa jenis pil yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Akhirnya, Qin Batian menemukan sebuah kotak besi. Kotak besi ini hanya seukuran telapak tangan orang dewasa dan dingin saat disentuh. Ketika dia membukanya dengan curiga, arus dingin yang mengerikan tiba-tiba menyapu ke segala arah. Lapisan es dengan cepat terbentuk di tanah. Ini. Qin Batian terkejut lalu dia buru-buru menutup kotak giyok itu. Apa itu? Qin Fei Yang, Putri Duyung, dan busur matahari terbenam juga terkejut. Sepertinya itu sekumpulan api pil. Qin Batian menelan ludahnya, bahkan dia merasakan sedikit ancaman. Pil api. Qin Fei Yang dan Putri Duyung saling berpandangan dan segera maju. Qin Batian menarik nafas dalam-dalam dan perlahan membuka kotak giyok itu lagi. Sekumpulan pil api seukuran kepalan tangan tiba-tiba memasuki pandangan mereka bertiga. Api alkimia ini benar-benar berbeda dari api alkimia lainnya. Seolah-olah api itu terkondensasi dari es, berkilau dan tembus cahaya, memancarkan arus dingin yang mengerikan. Sekilas, tampak seperti patung es yang sangat indah. Putri Duyung bergumam, bukankah ini juga pil api ilahi tingkat 10? Sekalipun itu adalah pil api ilahi tingkat 10, aku tetap lebih memilih api iblis neter. Qin Fei Yang tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil pil api. Lengannya segera membeku. Dia segera mengenalinya sebagai tuannya dan menandatangani kontrak darah. Ketika kontrak darah selesai, dia segera mengendalikan api pil dan menarik udara dingin. Kemudian, dia memeriksa informasi yang terlintas dalam pikirannya. Perlahan-lahan, senyum kecut tersungging di wajahnya. Ada apa? Qin Batian dan Putri Duyung menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang menatap Putri Duyung dan berkata, kamu benar-benar mengharapkannya. Tidak mungkin. Sang Putri Duyung tercengang. Pil api ilahi tingkat 10, api Phoenix S. Kata Qin Fei Yang. Tidak hanya ada tungku pil ilahi tingkat 10, kuali naga kembar, ada juga api pil ilahi tingkat 10, api Phoenix S. Cek cek cek, aku jadi makin penasaran dengan identitas orang ini. Qin Batian berseru. Orang yang sudah jatuh, sekuat apapun identitasnya, tidak ada gunanya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum, mengangguk puas, lumayan, serahkan saja pada dan wangcai. Api pil ilahi tingkat 10 memang kuat, tetapi dibandingkan dengan api iblis nether, tampaknya api itu tidak terlalu bernilai. Karena nether devil flame lebih mudah dibentuk. Ia dapat terus berevolusi dengan melahap api pil, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan api pil manapun. Melanjutkan. Mereka bertiga mulai mencari lagi. Sekitar setengah jam kemudian, mereka akhirnya menemukan semuanya. Pil alam sangking, totalnya 7. Pil dewa naga Phoenix, totalnya 10. Adapun pil dewa lainnya, jumlahnya sekitar 500. Tentu saja, ada terlalu banyak tanaman obat. Namun sayang, tanaman obat tersebut tidak memiliki akar dan tidak bisa dibudidayakan lagi. Bukankah ada jilid pertama kitab suci alkimia? Qin Batian curiga. Itu hanya rumor. Aku benar-benar curiga bahwa kitab suci alkimia di tanganku adalah jilid pertama kitab suci alkimia yang dicari alam awan langit. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jika memang begitu, kamu harus berhati-hati. Qin Batian memperingatkan. Aku tahu. Qin Fei yang mengangguk, menatap pil dan tanaman obat di depannya, lalu berkata dengan penuh penyesalan, sayang sekali tidak ada resep untuk pil alam sangking dan pil ilahi naga Phoenix. Anda seharusnya tidak memiliki ekspektasi apapun. Lagi pula, resep pil umumnya dihafal di dalam pikiran. Qin Batian tersenyum. Itu benar. Qin Fei yang mengangguk. Jika dia yang melakukannya, dia tidak akan menaruh resep pil di cincin interspatial. Putri Duyung menatap Qin Batian dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, leluhur tua, mengapa kamu tidak meminum pil ilahi naga Phoenix ini sekarang? Oke. Qin Batian mengangguk, mengeluarkan dua pil ilahi naga Phoenix, dan berkata sambil tersenyum, aku akan pergi mencari Zheng Yang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya aku melihat leluhur tua begitu cemas. Tidak ada cara lain. Ada terlalu banyak orang kuat di alam awan langit. Pasti akan ada tekanan. Putri Duyung tersenyum. Qin Fei yang tersenyum, menatap busur matahari terbenam, dan berkata dengan curiga, apakah kau berbohong padaku? Berbohong padamu. Sunset Bow terkejut. Ya. Menyerap kekuatan asal dapat membuatmu berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat, tetapi kamu mengatakan itu tidak bisa. Apakah kamu tidak berbohong padaku? Qin Fei yang mengerutkan kening. Apa? Itu bisa berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat? Sunset Bow merasa terkejut. Sepertinya kalian benar-benar tidak tahu. Kupikir kalian semua mahatau. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kau terlalu memikirkan kami. Sama seperti alam awan langit, kami tidak mengetahuinya sebelumnya. Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna ini. Bisakah itu benar-benar berevolusi menjadi senjata ilahi yang berdaulat? Tanya Sunset Bow dengan cemas. Itulah yang dikatakan Yun Ziyang, tetapi kita tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Namun, itu seharusnya memungkinkan. Qin Fei yang juga tidak yakin. Karena Yun Ziyang juga terdengar tidak yakin saat itu. Baguslah kalau itu memungkinkan. Saya akan pergi dan memberitahu semua orang kabar baik ini sekarang. Sunset Bow sangat gembira dan langsung terbang ke langit. Orang ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Apa perlu terburu-buru jika belum ada yang dikonfirmasi? Namun, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, berevolusi menjadi senjata ilahi berdaulat adalah impian setiap senjata ilahi yang menentang surga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.